Wiro Sableng 052, Guna-guna Tomba Api Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni Episode, Guna-guna Tomba Api Karya, Bastian Tito Hari itu tanggal 3 bulan ke-5 Sebuah bukit yang selama bertahun-tahun sunyi senyap Terletak di antara kaki gunung Merapi dan gunung Raung Kini banyak didatangi oleh orang-orang yang muncul dari berbagai penjuru Melihat gerak-gerik orang-orang itu dan memperhatikan kalau mereka berlari menuju puncak bukit Dapatlah diduga bahwa orang-orang itu, siapapun mereka adanya, adalah orang-orang dari dunia persilatan Ada kepentingan apakah orang-orang persilatan berdatangan di puncak bukit itu Ternyata hal ini ada kaitannya dengan rencana peresmian dan pengenalan sebuah partai persilatan baru yang diberi nama Partai Bintang Belambangan Partai silat ini diketuai oleh Gandring Wikoro, seorang kakek berusia 70 tahun Lebih dari separuh masa hidupnya telah dihabiskan dengan pengabdian pada keraton salah Di usia menjelang menutup mata, Gandring Wikoro yang tidak bisa melupakan masa muda dan asal-usulnya Setelah berunding dengan anak istri serta para sahabat, akhirnya memutuskan untuk membentuk sebuah partai silat Konon Gandring Wikoro memiliki darah keturunan ketiga dari Raja Belambangan Semula dia hanya bermaksud mendirikan sebuah perguruan silat Namun atas dorongan anak-anak dan sahabat-sahabatnya, dan mengingat nama Belambangan adalah satu nama besar di masa silam Maka disetujui merubah perguruan menjadi sebuah partai Selama pengabdiannya di keraton salah, Gandring Wikoro dikenal dengan gelar kehormatan Raja Panah Delapan Penjuru Angin Memang selain memiliki ilmu silat tangan kosong yang tinggi serta andal dalam ilmu golok Gandring Wikoro juga menguasai ilmu panah secara luar biasa Demikian hebatnya ilmu kepandainya, dia sanggup membidikan tiga panah sekaligus pada tiga sasaran yang berlainan Dia juga mampu membidik burung yang terbang di udara dengan matlah tertutup Dan kabarnya dia telah pula menciptakan beberapa jurus ilmu silat Di mana orang yang memainkannya memegang busur di tangan kiri dan anak panah di tangan kanan Busur dipakai sebagai pelindung, tidak beda dengan tameng sedang anak panah dijadikan senjata seperti golok atau pedang Siapa saja yang sudah menguasai ilmu silat panah dan busur itu Lima orang bersenjata tidak akan mampu merobohkannya Memandang kepada nama besar Gandring Wikoro itulah maka banyak tokoh silat yang punya nama besar tidak segan-segan datang ke puncak bukit Tempat akan diresmikannya Partai Bintang Belambangan itu Di puncak bukit yang sejuk itu dibangun sebuah panggung setinggi satu tombak dan luas sepuluh kali lima belas tombak Di belakang panggung ini terdapat sebuah panggung lagi yang agak lebih tinggi Di sini duduklah Raja Panah delapan penjuru angin didampingi oleh istrinya, seorang perempuan ramping berambut putih Di sebelah seng istri duduk seorang pemuda berbadan tegap berparas gagah Pemuda ini bernama Bimo Argo Mulio, putra dan anak tunggal pasangan suami istri Gandring Wikoro Menurut orang-orang yang tahu, di usianya yang baru 26 tahun Bimo Argo Mulio kabarnya Sudah mewarisi seluruh kepandaya ilmu silat dan kesaktian yang dimiliki ayahnya, kecuali ilmu silat panah dan busur Di samping Bimo Argo Mulio tampak duduk seorang pemuda berbadan tinggi semampai berkulit putih Yang adalah keponakan Gandring Wikoro atau sepupu Bimo bernama Sarwo Bayu Sejak masih kecil, yakni sejak kedua orang tuanya meninggal, Sarwo Bayu dipelihara oleh Gandring Wikoro Karenanya sudah dianggap sebagai anak sendiri Dalam hal umur Sarwo satu tahun lebih muda dari Bimo Argo Mulio Dalam pelajaran ilmu silat boleh dikatakan Gandring Wikoro tidak membeda-bedakan anak dan keponakannya Keduanya diberi pelajaran ilmu yang sama Dalam ilmu silat tangan kosong ternyata Bimo lebih cepat dan lebih banyak menguasai Sebaliknya dalam ilmu silat panah dan busur, ternyata Seng kekonakan lebih menguasai dari anaknya sendiri Di belakang deretan kursi keluarga ketua partai, duduk dengan rapi dan gagah 30 orang anggota partai yang terdiri dari anak-anak muda rata-rata berbadan tegap Memang Gandring Wikoro sengaja mengambil anggota partai dari murid-muridnya sendiri Orang-orang yang masih muda dan bersih, belum tercemar segala macam keburukan dunia Dia berharap dari orang-orang muda yang bersih dan berjiwa satria itulah kelak partai bintang belambangan bisa berkembang menjadi partai besar, sebesar dan seharum kerajaan belambangan di masa lampau Di depan panggung besar berderet-deret kursi yang diduduki oleh para tetamu Masing-masing deretan diseling oleh sebuah meja panjang Di atas meja ini terletak berbagai macam minuman dan makanan yang lezat-lezat Di antara para tamu yang hadir, kelihatan seorang gadis berparas cantik, berambut panjang sebahu Dia mengenakan pakaian berbunga-bunga warna-warni dan duduk di deretan kursi ketiga Sejak tadi keluarga ketua partai telah melihat gadis ini dan masing-masing bertanya-tanya siapa gerangan adanya si jelita ini Di antara para tetamu pun banyak yang mengagumi kecantikannya Mereka juga menduga-duga siapa darah ini yang tampaknya datang sendirian ke tempat itu Selesai para tamu mencicipi hidangan, Gandring Wikoro berdiri dari kursinya untuk memberikan kata-kata sambutan Disertai penjelasan asal-muasalnya partai bintang belambangan didirikan Sekadar basa-basi, tak lupa Gandring Wikoro mengajak para tetamu yang bersedia bergabung dalam partainya Setelah beberapa tokoh silat yang diundang turut memberikan sambutan, termasuk seorang utusan keraton salah Maka para tamu kembali dipersilahkan mencicipi hidangan Kini makanan yang lezat-lezat itu ditambah pula dengan 10 nampan nasi tumpeng Sambil bersantak para tetamu diseguhi pertunjukan silat oleh anggota atau murid partai Selesai pertunjukan itu, di antara sorak-sorai dan tepuk tangan, terdengar seseorang berseru agar ketua partai memperlihatkan kebolehannya barang sejurus dua jurus Karena tak bisa mengelak, dan sesuai dengan adat istiadat dunia persilatan Maka Gandring Wikoro berdiri kembali, menjura beberapa kali lalu berkata Sebagai cuan rumah aku wajib memenuhi permintaan para sahabat sekalian Namun harap jangan dicertawakan kalau aku hanya akan memperlihatkan ketololan belaka ketua partai baru itu mengangkat tangan kirinya ke atas Melihat tanda ini, seorang anak murid partai segera maju membawa sebuah busur dan kantong panjang terbuat dari kulit kerbau kering, berisi selusin anak panah Gandring Wikoro menjura sekali lagi di hadapan para tetamu Lalu orang tua yang memiliki tubuh sangat lentur ini melompat ke kiri Begitu kakinya menginjak lantai panggung kembali, entah kapan dia melakukannya, kantong anak panah tahu-tahu sudah tersandang di bahu kanannya Dengan sikap gagah dia cabut sebatang anak panah sementara busur dipegang di tangan kiri Lalu mulailah orang tua ini menunjukkan kebolehannya, mainkan jurus-jurus ilmu silat ciptaannya Busur di tangan kiri diputar-putar hingga mengeluarkan suara meneru Hiasan janur yang tergantung tiga tombak di atas panggung tambah bergoyang-goyang Di bawah panggung, para tetamu yang duduk di deretan kursi ke satu sampai ketiga ikut merasakan bagaimana kerasnya sambaran angin yang menerpa keluar dari busur itu Sementara busur diputar terus, tangan kanan Gandring Wikoro tidak tinggal diam, membuat gerakan-gerakan menusuk, membabat dan mengacok Anak panah sepanjang tiga jengkau itu seolah-olah lenyap dari pemandangan Yang tampak hanya bayang-bayangan lurus disertai suara meneru Para hadirin bertepuk tangan menyatakan kekaguman Di atas panggung, ketua partai belambangan itu membuat gerakan berputar, sengaja membelakangi deretan para tetamu Di tangan kanannya kini terlihat ada tiga anak panah Suasana mendadak sontak menjadi sunyi senyap Semua orang memandang tak berkesip, apa yang akan mereka saksikan, apa yang akan dilakukan oleh Gandring Wikoro Tiba-tiba orang tua ini balikan tubuhnya Bersamaan dengan itu busur ditarik Des, des, des Tiga anak panah melesat ke bawah panggung secara bersamaan Yang paling kanan menancap pada sosok ayam panggang yang terletak dekat nasi tumpeng pada meja paling depan Anak panah kedua menancap pada sebutir buah kelapa yang juga berada di meja terdepan Sedang anak panah ketiga menancap tepat pada belahan buah nangka yang ada di atas meja deretan kedua Terdengar suara mengemuruh tepuk tangan, suitan dan pujian kagum para hadirin Ketua partai bintang belambangan menjura berulang kali Maafkan atas semua ketololanku lalu dia berbalik dan melangkah ke arah kursinya Baru menindak dua langkah tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak Disusul seruan keras, orang tolol bernama Gandring Wikoro Sebelas tahun mencarimu, akhirnya ketemu juga Hari ini kau meresmikan partaimu Hari ini pula hari kematianmu Dua semua orang yang ada di atas dan di bawah panggung sama terkejut mendengar seruan itu Terlebih lagi Gandring Wikoro selaku ketua partai bintang belambangan yang baru saja diresmikan Ketika satu bayangan berkelebat ke atas panggung Semua metu serta merta tertuju padanya Para seng ketua tampak berubah ketika dia melihat siapa adanya orang yang tegak beberapa langkah di depannya Orang ini adalah seorang kakek-kakek berkulit hitam legam Mengenakan pakaian rombeng dekil dan wau Wajahnya cekung dan rambutnya kotor rawut-awutan Sepasang macu Gandring Wikoro sesaat memperhatikan kedua tangan orang di hadapannya yang berwarna kebiru-biruan Dulu tangan itu biasa saja Tidak berwarna biru seperti itu, berkata Gandring Wikoro dalam hati Lalu dia membuka mulut menegur seramah mungkin Sutorawit alias warok gajah ireng Kau rupanya Aku turut bergembira kau datang kemari menghadiri peresmian partaiku Harap dimaafkan kalau penyambutan kami kurang memuaskan hatimu orang Banyak jadi terkejut ketika mendengar nama dan alias yang diucapkan Gandring Wikoro Sekitar 30 tahun yang lalu nama dan alias itu merupakan satu momok yang menakutkan Jangankan melihat orangnya, mendengar namanya saja pun orang sudah pada mengkerut Pada waktu itu Sutorawit menjadi raja-deraja rampok yang malang melintang antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur Bahkan anak buahnya tersebar sampai ke Pulau Madura Beberapa kali para penguasa mengirimkan pasukan untuk mengerebek dan menghancurkannya Namun dia selalu berhasil lolos Bahkan tak jarang pasukan yang datang menumpas tak pernah kembali lagi Hancur ditumpas habis oleh warok gajah ireng Ketika bergundal rampok itu berkomplot dengan beberapa adipati dengan rencana merebut tahta kerajaan salah Sultan tak mau bertindak ayah lagi Raja Panah delapan penjuru angin dikirim ke sarang warok gajah ireng Setelah diketung selama tiga hari tiga malam akhirnya Sutorawit mengirim utusan untuk berunding Gandring Wikoro tidak bodoh Dia tahu bahwa permintaan berunding itu adalah tipu muslihat belaka Maka dia mengatakan bersedia melakukan perundingan asalkan dia yang menentukan tempat dan saatnya serta hanya mereka berdua saja yang boleh hadir Pertemuan kemudian diadakan di sebuah lembah Pada kedua bibir lembah, balat tentara kerajaan dan pasukan rampok menunggu hasil perundingan itu Ternyata Sutorawit memang berlaku curang Diam-diam dia sudah mengirimkan ke lembah dua orang tangan kanannya dan seorang tokoh silat kelolongan hitam yang berhasil ditariknya Begitu Gandring Wikoro muncul mereka langsung menyerbu Sebagai seorang yang penuh pengalaman Gandring Wikoro dengan segala kewaspadaan dan kesigapan yang ada segera mencabut anak panah dan merentang busur Dua orang tangan kanan Sutorawit langsung menemui ajal ditancapi dua anak panah Meskipun kemudian dia hanya menghadapi Sutorawit dan tokoh silat kelolongan hitam itu Namun tidak mudah bagi raja panah delapan penjuru angin untuk menghadapi mereka Perkelahian dia walauan satu itu berlangsung di dasar lembah yang gelap Sama sekali tidak diketahui oleh pasukan kedua belah pihak Dalam keadaan tubuh luka-luka cukup parah, Gandring Wikoro berhasil merobohkan si tokoh golongan hitam dan menotok Sutorawit Sebelum ditangkap dan dibawa ke kota raja Sutorawit masih sempat membujuk Gandring Wikoro dengan imbalan separuh dari seluruh harta kekayaan yang dimilikinya asal dirinya dilepaskan Gandring Wikoro saat itu tersenyum lalu lepaskan totokan di tubuh seng raja rampok Menyangka Gandring Wikoro menyetujui bujukannya maka kesempatan ini tidak disiasiakan Sutorawit Secepat kilat dia lari meninggalkan dasar lembah Namun baru lari sejauh sepuluh tombak, dua anak panah melesat dalam kegelapan malam dan menancap di betisnya kiri kanan Sutorawit terpekik, tubuhnya terguling roboh Pasukan kerajaan kemudian datang menangkapnya Sutorawit dibawa ke kota raja Seharusnya orang ini langsung dihukum mati Tapi entah mengapa dia hanya dijatuhkan hukuman penjara selama sepuluh tahun Dan kini tahu-tahu dia sudah muncul di tempat itu dengan sepasang tangan berwarna kebiruan Tanda dia memiliki satu ilmu baru Kakek berbaju rombeng sesaat angguk-anggukan kepalanya lalu kembali perdengarkan suara tawa bekakakan Bagus! Kau tidak lupakan diriku, katanya Kau gembira melihatku, namun sebentar lagi akan terjadi kesedihan di tempat ini Apa maksudmu Sutorawit tanya gandring wikoro? Jangan berpura-pura tidak tahu Selama lima tahun pertama mendekam dalam penjara aku mengalami kelumpuhan akibat dua anak panah yang kau tancapkan pada kedua betisku Ah! Kalau itu yang jadi persoalan ketahuilah bahwa saat itu aku menjalankan tugas sebagai abdi kerajaan Sekarang kau sudah bebas, mengapa masih menyimpan dendam kesumat ujar gandring wikoro pula Sutorawit alias warok gajah ireng meludah ke lantai panggung Dendam kesumat bukan dendam kesumat namanya kalau tidak dibalaskan Kau dengar kata-kataku itu gandring Sutorawit Segala persoalan masa lalu sudah kukubur dalam-dalam Kita sudah pada tua bangka seperti ini Mengapa masih meributkan masa lalu kau bisa mengatakan begitu Karena kau tidak merasakan siksaan 10 tahun dalam penjara Kau tolol karena tidak membunuhku saat itu Kalau kau memang hendak membicarakan urusan masa lampau itu Boleh-boleh saja Sutorawit Namun saat ini biar kau ku persilahkan makan dan minum dulu Biarkan para tamuku pulang Setelah itu baru kita bicara waktuku tidak lama Aku membutuhkan hampir 11 tahun untuk mencari jejakmu Dan tak perlu menunggu sampai tamu-tamu itu pergi Biar mereka menyaksikan sendiri ganasnya pembalasan yang akan aku lakukan Tiba-tiba Bimo Argo Mulyo Putra Tunggal Ketua Partai Bintang Belambangan bangkit dari kursinya dan melangkah ke tengah panggung Ayah, jika kau ingin aku melemparkan kakek budukan ini ke kaki bukit Aku akan melakukannya sebelum mulutnya yang bau menceloteh terlalu banyak Anak muda sentak Sutorawit dengan muka hitam membesi Katakan siapa kau ini aku Bimo Argo Mulyo Putra Ketua Partai Bintang Belambangan Oh, begitu? Kau ternyata seorang anak yang berani Tidak sepengecut ayahnya ujar Sutorawit lalu untuk kesetian kalinya dia tertawa gelak-gelak Bimo, kembali ke tempatmu Biar aku yang menyelesaikan urusan dengan orang gila ini Kata gandring wikoro pada anak laki-lakinya itu Orang gila Kau menyebutku orang gila Apa kau tahu kalau di neraka ada ribuan orang gila yang sedang bersiap-siap menunggu kedatangan roh busukmu Ha, ha, ha merah padam wajah gandring wikoro Ketika kakek berbaju rombeng itu melompat menyerangnya Maka dia pun tak tinggal diam, balas menghantam Akibatnya dua tangan saling beradu keras Sutorawit alias warok gajah ireng terhuyung-huyung tiga langkah Wajahnya biasa-biasa saja Sebaliknya Ketua Partai Bintang Belambangan terpental satu tombak lalu jatuh terduduk Mukanya mengerenyit kemerahan Ketika dia mencoba bangkit kelihatan lengannya yang tadi beradu dengan lengan lawan menjadi biru Satu bayangan melesat ke atas panggung Ketua, kau keracunan Lekas telan obat ini kata orang yang barusan melompat ke atas panggung Lalu Seng Ketua merasakan sebuah benda dimasukkan ke dalam genggamannya Ketika melihat siapa yang memberi dan menyadari memang ada kelainan dengan lengan serta aliran darah dan detak jantungnya Gandring Wikoro cepat telan obat yang diberikan lalu atur jalan darahnya Tiga orang yang memberikan obat kepada Ketua Partai Bintang Belambangan ternyata memiliki kulit yang tak kalah hitamnya dengan warok gajah ireng alias Sutorawit Dia mengenakan baju putih yang terbuat dari kain sangat kasar dan gomberang dua kali melebih besar tubuhnya Di punggungnya dia menyandang sebuah tabung bambu yang memiliki dua buah tutup Tanda tabung itu mempunyai dua ruangan Ruangan pertama dari mana tadi dia mengeluarkan obat adalah tabung segala macam obat Sedang bagian tabung yang satunya disebut tabung segala macam racun Siapakah adanya manusia berbaju gomberang yang telah menolong Ketua Partai Bintang Belambangan itu? Dalam kalangan keraton salah dia dikenal sebagai juru obat Dengan bekal puluhan butir obat yang selalu dibawanya kemana-mana Dia sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit Namun orang ini sekaligus juga dikenal sebagai tukang racun Manusia atau binatang kalau sempat termakan racunnya Jangan harap bisa hidup dari seratus hitungan Jangan pula diharap ada yang bakal bisa menyembuhkan kecuali dia Dan racun-racun ganas itu selalu dibawanya kemana-mana Dalam tabung bambu di sebelah tempat dia menyimpan butir-butir obat Jembar keling setorawit yang rupanya mengenali siapa adanya orang itu Menyebut namanya dengan suara keras Sebagai tetamu, lancang amat kau mencampuri urusanku dengan cuon rumah Si baju gomberang yang bernama Jembar keling cibirkan bibir dan menyahuti Aku masih bisa bangga karena merupakan tamu yang diundang Kau sendiri muncul di sini siapa yang mengundang? Jin gunung atau setan hutan? Sudah muncul jangan kira semua orang di sini senang melihat tampangmu Sepuluh tahun dijebloskan dalam penjara rupanya tidak membuatmu kapok Lekas turun dari panggung Jangan ganggu sahabatku Minggat dari tempat ini Atau kau mau kusugui racun tandas rumulutmu pandai juga bicara Tapi cukup cuma sampai hari ini Selanjutnya kau bisa menyambung bicara di liang kubur Habis berkata begitu warok gajah ireng langsung menyerang Jembar keling Dua manusia hitam itu pun saling baku hantam Kau menyerang, aku bertahan si hitam yang diserang berseru Kedua tangannya diangkat ke atas Begitu dua tangan itu menyembul keluar dari lengan baju yang gomberang Kelihatanlah kuku-kuku jarinya yang hitam dan panjang runcing Sutorawi terkesiap juga melihat keangkeran sepuluh jari tangan lawan Dia sudah tahu betul kehebatan dan keganasan kuku-kuku maut itu Namun penuh percaya diri dia teruskan serangannya Dirinya sepuluh tahun silam tidak sama dengan yang sekarang Ketika lawan membuat gerakan mencakar ke arah kedua tangannya Sutorawi sengaja pentang lengannya kiri kanan yang berwarna biru Sepuluh kuku hitam beracun menyambar Tapi kuku-kuku itu seperti mencakar di atas batu yang sangat licin Jangankan bisa mencengkeram, mengguratnya saja pun tidak mampu Penasaran dan tidak percaya, jembar keling kembali mencengkeram sambil kerahkan tenaga dalam Tapi saat itu lawannya tak mau memberi kesempatan lagi Dengan satu gerakan aneh Sutorawi menghantam Bukh! Tubuh jembar keling terlipat ketika jotosan Sutorawi mendarat di perutnya Bagian perut itu langsung menjadi biru Tanda racun di lengan lawan sudah mendekam di tubuhnya Tapi jembar keling tidak merasa khawat Obat penawar yang memang sudah disiapkannya segera ditelannya Tiga butir sekaligus Racun ku tak berakal membuat mampus bangsa satu ini memaki Sutorawi Berarti kepalanya harus ku pecahkan atau ku betot lepas jantungnya Setelah membatin begitu, Sutorawi keluarkan satu pekek keras yang membuat sakit telinga Tubuhnya berkelebat lenyap berubah jadi bayang-bayang Bau badan dan pakaiannya yang busuk menyebar di seantar tanggung Jembar keling berkelebat kian kemari Tangan kanannya menyambar di sebelah depan menyebar serangan Sedang tangan kiri menyambar di belakang tangan kanan sebagai tameng Jika sewaktu-waktu ada serangan lawan yang masuk Dua manusia sama-sama hitam ini berkelahi ganas dan mati-matian Jurus demi jurus berlalu sangat cepat Pada jurus ke-9, Sutorawi kembali membuat gerakan aneh Tubuhnya seperti mengapung ke atas Bagian perut dan dadanya sama sekali tidak terlindung Kesempatan ini dipergunakan oleh jembar keling untuk menyerbu sasaran yang terbuka itu Jebol perutmu Amberol ususmu teriak jembar keling Praat Suara jembar keling tak terdengar lagi Tanpa jeritan ataupun erangan, tubuhnya terbanting ke lantai panggung Kepalanya rengkah Darah dan cairan otak menggenangi lantai Si hitam satu ini telah berubah menjadi mayat membiru begitu cepatnya Kematiannya disaksikan dengan pandangan mati menyatakan kengerian dari semua orang Jembar keling bukan seorang yang berkepandaian rendah Namun jika lawan bisa membereskannya di bawah 10 jurus berarti ilmu kepandaian bekas kepala rampok itu berada pada tingkat yang sungguh sangat tinggi Suasana di tempat itu untuk beberapa lamanya menjadi sunyi sepi dan kemudian dipecahkan oleh suara sutorawit Ada lagi di antara para tetamu yang hendak coba-coba berbakti menyelamatkan ketua partai baru ini Tanda seru tak ada yang menjawab Saat itu Seng Ketua sudah duduk kembali di tempatnya di atas panggung tinggi Kami yang akan menyelamatkan ketua partai dan melempar mayatmu ke bawah bukit Satu suara mengumandang tapi ada dua orang yang bergerak maju mendekati sutorawit Ternyata mereka adalah dua orang pemuda yang bukan lain Bimo Wargo Mulio, Putra Seng Ketua, serta Sarwo Bayu Saudara Sepupu Bimo Melihat dua pemuda itu bergerak, Gandring Wikoro segera bangkit dari kursinya Aku tidak mengizinkan kalian bertindak Aku yang akan menyelesaikan semua urusan dengan pembunuh ini Singkirkan dan urus jenazah sahabatku jembar keling Walaupun hati dan darah muda mereka meradang Namun Bimo serta Sarwo harus taati perintah Seng Ketua Mereka menggotong jenazah jembar keling Di ujung panggung beberapa anak murid partai lalu mengambil alih jenazah itu Untuk kedua kalinya ketua partai bintang belambangan saling berhadap-hadapan dengan warok gajah ireng alias sutorawit Kali ini kau tak berakal lolos dari kematian, Gandring Wikoro Kau dengar itu Jika kau punya senjata keluarkanlah Bukankah kau jagoan memanah? Mana busur dan panahmu mendengar ucapan itu Walau di luar wajahnya tampak tenang namun di dalam hatinya jadi panas juga Apa maumu akan kulayani sutorawit? Aku merasa tak perlu sungkan-sungkan terhadap rampok tua yang masih haus darah macamu ini Lalu ketua partai bintang belambangan itu mengangkat tangan kiri memberi tanda Seorang anak murid partai segera berlari mendatangi sambil membawa sebuah busur dan sebatang anak panah Di lain saat dua orang itu sudah berhadap-hadapan satu sama lain Keluarkan senjatamu Mari kita berkelahi sampai salah satu dari kita menemui kematian sutorawit Tertawa sinis mendengar kata-kata ketua partai bintang belambangan itu Lalu sambil mengangkat kedua tangannya ke atas Dia berkata, senjataku hanya sepasang tangan berwarna biru ini Kau tak perlu banyak bicara Silakan menyerang duluan Gandring Wikoro Bukertakan Rahang Busur di tangan kirinya tiba-tiba lenyap Berubah seperti menjadi sebuah kitiran Menderu dengan ras Sutorawit merasakan seperti ada jarum-jarum kecil yang menembusi kulitnya Ketika sambaran busur itu menerpa tubuhnya Dengan cepat orang ini melompat menjauhi Namun dia sempat keluarkan seruan kaget ketika tiba-tiba sosok tubuh lawan Entah bagaimana sudah berkelebat dari samping sambil menghunjamkan anak panah di tangan kanan ke arah batang leher sutorawit Serangan hebat memuji sutorawit namun setelah itu dia mengejek Ilmu silat rendahan ini tak ada gunanya bagi ku Gandring Lihat begitu seruan sutorawit berakhir Gandring Wikoro merasakan ada satu gelombang angin melandanya hingga dia terjajar ke belakang Cepat ketua partai ini babatkan busurnya Serentak dengan itu tangan kanan yang memegang panah mencuat kian kemari Mengarah bagian-bagian yang berbahaya dari tubuh sutorawit Bekas kepala rambok besar itu hanya sunggingkan senyum Malah keluarkan suara mendengus Dua tangannya dipalangkan ke depan Begitu busur di tangan kiri Gandring Wikoro menyambar Terdengar suara keraak Ketua partai bintang belambangan itu berseru kaget Dia batalkan maksud menusuk dengan anak panah di tangan kanannya dan teliti busur di tangan kiri Ternyata busur itu telah patah sewaktu menghantam lengan lawan yang berwarna biru Marahlah Gandring Wikoro Busur yang dijadikannya senjata itu bukan saja patah tapi tangan kirinya pun terasa mendengut sakit Kurang ajar Kau patahkan busurku Berarti akan ku patahkan batang leharmu Teriak Gandring Wikoro marah sekali Didahului oleh suara menggereng orang ini kembali menyerbu Anak panah di tangan kanannya berkelebat kian kemari Tubuhnya sendiri hanya tinggal merupakan bayang-bayang Seng ketua melakukan gempuran dengan jurus-jurus silat simpanannya Dalam waktu singkat sutorawit kena didesak hebat Bekas kepala rampok ini berusaha mengebuk lawan dan senjata anak panah itu Namun gerakan Gandring Wikoro cepat dan penuh tak terduga Selain itu Gandring Wikoro selalu berjaga-jaga agar jangan ada bagian tubuh Ataupun anak panahnya sampai beradu dengan salah satu lengah yang sangat berbahaya itu Karena terdesak terus, sutorawit menjadi naik darah Dia segera merubah gerakan-gerakan ilmu silatnya Gerakan ilmu silat orang ini ternyata memang aneh dan membuat Gandring Wikoro semakin lama semakin sulit melancarkan serangan-serangan baru Pada puncak kesulitannya dia merasakan tangan kanannya pedas Ketika dia meneliti ternyata anak panah yang dijadikannya senjata telah tercabut lepas dari genggamannya Dan telapak tangannya tampak lecet Senjatanya kini berada di tangan lawan Berusaha memperhatikan diri sendiri tanpa menjauhi lawan adalah satu kesalahan besar yang sebenarnya tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang tokoh silat kawakan Dan seperti Gandring Wikoro alias Raja Panah Delapan Penjuru Angi itu Namun justru itulah yang terjadi Selagi ketua partai bintang belambangan ini lengah, anak panah miliknya sendiri menghujam deras di leharnya Gandring Wikoro mengeluarkan suara seperti orang tercekik Belasan mulut keluarkan seruan tertahan Tak percaya akan apa yang mereka saksikan Senjata makan tuan Ketika Sutorawit melepaskan ekor anak panah yang dipegangnya Tubuh Gandring Wikoro pun roboh ke panggung Kelojotan sebentar lalu diam tak berkutik lagi Belasan orang berlompatan dari panggung tinggi Paling depan adalah Bimo dan Saruo Lalu istri Gandring Wikoro Diikuti oleh anggota dan anak murid partai Di bawah panggung puluhan tetamu sampai tersentak berdiri menyaksikan kematian ketua partai yang sangat cepat dan tak terduga Tapi seng darah jelita berpakaian berbunga-bunga tampak tetap duduk di kursinya seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa Sikapnya biasa-biasa saja, wajahnya dingin Manusia keparat Kucincang tubuhmu teriak Bimo Argo Mulyo lalu cabut sebilah pedang putih dari belakang punggungnya Lain halnya dengan Saruo Bayu Pemuda satu ini, setelah menyadari bahwa Gandring Wikoro tak berfernyawa lagi Dengan darah mendidih dia sudah langsung menyerbu setorawit Anak-anak muda, aku hargai keberanian kalian Tapi jika mau mendengar nasihatku, kalian akan selamat Lekas minggat dari hadapanku keparat Rohmu yang akan ku bikin minggat teriak Bimo Lalu menyusul adik sepupunya dia pun melompat ke dalam kalangan pertempuran Tahan dulu Dengar ucapanku setorawit berteriak keras Pengaruh teriakan dasyat yang disertai tenaga dalam itu sesaat membuat Bimo dan Saruo Bayu hentikan gerakan Mulai saat ini jabatan ketua partai bintang belambangan aku ambil alih Semua anak murid partai termasuk kalian berdua harus taat perintah Mundur manusia keparat bangsa terkutuk siapa yang mau mendengar ucapan warok gajah ireng itu Bimo Argo Mulyo dan Saruo Bayu kembali menyerbu Empat warok gajah ireng tertawa mengekeh Matanya yang cekung berputar liar Bimo Aroyo dengan pedang putih di tangan berada di depan sebelah kanan Saruo Bayu di sebelah kiri Tampaknya pemuda ini akan mengandalkan tangan kosong Namun kemudian Seng Warok melihat Bayu menyelinapkan tangan kebalik pakaian Dan kini tampak dia menggenggam sebatang anak panah berwarna putih berkilat Terbuat dari baja putih Anak panah ini berbentuk aneh Selain ukurannya lebih besar Di bagian kepala memiliki tiga kepala sekaligus Berarti jika sampai senjata itu menancap di sasaran Tidak mungkin mencabutnya tanpa sasaran mengalami kehancuran total Selain Bimo dan Saruo, Panglung ternyata telah dikurung oleh lebih dari 20 anak murid dan anggota partai Jadi begini rupanya sifat orang-orang bintang belambangan Mengandalkan pengeroyokan disarang sendiri terdengar Seng Warok alias setorawit keluarkan kata-kata ejokan Manusia Jahanam sepertimu memang pantas dikeroyok dan dicincang menyahuti Bimo Argo Mulio Dia memberi isyarat pada sepupunya, juga pada murid-murid partai Serentak dengan itu 20 pengurung merangsak maju sambil loloskan senjata mereka Yakni busur di tangan kiri dan anak panah di tangan kanan Di bawah panggung para tetamu banyak yang menarik nafas menyesalkan apa yang terjadi Tetapi sebagian besar merasa memang manusia seperti warok gajah ireng harus disinkirkan dari muka bumi untuk selama-lamanya Lain halnya dengan darah berbaju kembang-kembang Dalam hatinya damem batin, ilmu silat busur dan panah memang bukan sembarangan Apalagi dua pemuda itu akan bertempur berbarengan Tapi, rasanya mereka akan mengalami malapetaka Sotorawit tetap bukan tandingan mereka Aku harus mencegah, Bimo Argo Mulyo tiba-tiba keluarkan teriakan keras Inilah tanda terakhir Semua orang menyerbu ke arah Sotorawit Pada saat itulah melesat satu bayangan ke atas panggung Angin sangat deras menyambar Sotorawit merasakan kedua kakinya menjadi goyah dan tubuhnya terhuyung-huyung Rambutnya yang panjang rawut-awutan berkibar-kibar Bimo dan Sarwo merasakan hal yang sama, malah kedua pemuda itu terjajar sampai tiga langkah Dua puluhan anak murid partai banyak yang roboh berpelantingan sampai ke bawah panggung Apakah yang terjadi? Di saat ketika angin menyambar terdengar suara orang berseru Semua orang partai bintang belambangan harap mundur Biar aku yang mewakili kalian membalaskan sakit hati kematian ketua partai Tentu saja semua kejadian ini membuat orang terkejut Dan jadi tercengang tak percaya ketika mengetahui bahwa yang melakukan hal itu adalah Sengdara jelita berpakaian warna-warni yang tadi duduk di antara para tetamu pada deretan kursi ketiga Masih begitu muda tapi memiliki hawa tenaga dalam yang sanggup membuat para jagor di atas panggung sempoyongan Bimo Argo Mulyo dan Sarwo hendak mendamprat marah karena ada yang berani mencampuri urusan balas dendam mereka Namun dua pemuda ini jadi terkesima ketika melihat yang tegak di atas panggung saat itu bukan lain adalah gadis cantik yang sejak sebelumnya sudah membuat mereka kagum Saudari, kami menghargai kegagahanmu Namun biarlah kami orang-orang partai menyelesaikan urusan ini Terima kasih, betul saudari, sebaiknya kau kembali ke tempat dudukmu di antara para tamu Menyambung Sarwo Bayu atas kata-kata Bimo tadi Sengdara gelengkan kepala dan tersenyum Si baju rombeng bau yang tegak di depan kalian ini bukan manusia Tapi iblis laknat yang harus cepat-cepat disinkirkan Dia bukan lawan kalian Jangan mengira aku sombong Tapi hanya aku yang memiliki senjata untuk dapat menumpasnya habis berkata begitu Sengdara layangkan pandangannya Meskipun sepasang metu itu bening bagus Tapi ada satu kekuatan aneh yang membuat semua orang partai bintang belambangan menjadi terhening Dan ketika Bimo Argo Mulyo melangkah mundur Adik sepupunya pun mengikuti Kepada para murid partai Bimo memberi isyarat agar tetap melakukan pengepungan di empat sudut panggung Anak manis yang masih bau kencur Apa sangkut pautmu dengan orang-orang bintang belambangan hingga mau-mauan turun tangan mencampuri urusan warok gajah ireng alias setorawit menegur Kedua matanya yang cekung memandang tak berkesip pada wajah cantik dan tubuh padat mulus itu Yang ditanya menyeringai penuh ejek Usia hampir seabat Badan sudah bau tanah Hidup masih saja mengumbar kejahatan aku tidak minta keterangan atas diriku sendiri, gadis cintil Aku tahu, jangan-jangan salah satu dari dua pemuda itu adalah kekasihmu Ah sungguh beruntung dirinya Mengapa bukan aku yang kau jadikan kekasih? Seharipun aku kau jadikan kekasih bagiku sudah luar biasa setorawit lalu tertawa mengekeh Ternyata mulutmu sebusuk dan sekotor hatimu Kau akan menerima kematian dalam tiga jurus setorawit yang menganggap penteng sengdara kembali tertawa panjang Tiba-tiba tawanya berhenti dan tubuhnya berkelebat Kedua tangannya melesat ke depan Satu berusaha menotok urat besar di leher sengdara Yang saptunya lagi secara kurang ajar diulurkan sengaja untuk menjamah payudara gadis itu Jurus pertama teriak si gadis berbaju kembang warna-warni Tubuhnya dimiringkan ke kiri Dua tangan lawan hanya mencapai tempat kosong Di saat itu kaki kanan si gadis terangkat ke atas Membabat ke arah perut setorawit Terkejutlah bekas raja-deraja rampok ini Kalau tidak lekas dia melompat ke belakang Pasti perutnya sudah kena hantam tendangan si gadis Kini dia tidak mau menganggap rendah lagi Dengan pelipis bergerak-gerak tanda amarahnya mulai mendidih Setorawit maju dua langkah Kedua lututnya tiba-tiba menekuk Tubuhnya setengah merunduk Tenaga dalam terpusat di tangan kanan Dan ketika tangan kanan ini melepaskan satu pukulan sakti Tampak sinar biru menderu Menyambar ke arah sengdara Jurus kedua seru sengdara Tangannya menyelingap kebalik pakaian Sinar merah seperti besi membara mencuat di udara Boom! Sinar biru warna pukulan sakti Sutorawit terpental ke udara Lalu lenyap pupus meninggalkan asap meliuk-liuk Sutorawit tercampak ke belakang Untung dia bersikap waspada Hingga tak sampai jatuh duduk Atau terbanting punggung ke lantai panggung Namun wajahnya jelas pucat Keningnya tampak mengerenit ketika dia coba luruskan badan Matanya berkilat-kilat memandang pada sebuah senjata berbentuk tombak kecil Berwarna sangat merah laksana habis diganggang di atas api Dewi tombak api terdengar seseorang berseru di bawah panggung Rupanya ada yang mengenali siapa adanya sengdara Sementara itu Sutorawit yang tak pernah mendengar nama atau gelar gadis berbaju kembang-kembang Yang dihadapannya itu berteriak marah Dewi atau iblis Kawakan menemui ajal dengan tubuh tercerai berai lalu dia angkat kedua tangannya Sepasang lengan sampai ke kuku dan ujung jari memancarkan warna biru pekat Itu pertanda bahwa orang ini tengah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya yang ada Lalu dengan keluarkan suara meraung seperti serigala Sutorawit melompat Lima jari tangannya kiri kanan menjentik Sepuluh arik sinar biru yang mengerikan dan menebar bau busuk angker berkiblat Meneru ke arah sepuluh sasaran di tubuh sengdara Semua orang yang menyaksikan itu keluarkan seruan tertahan Sepuluh bagian tubuh terserang pukulan beracun yang mematikan Betapapun hebatnya gadis itu, tak mungkin gak akan mampu mengelak atau menghindarkan diri dari serangan maut yang dilepas setorawit Lima selagi semua orang menahan nafas, sengdara justru tampak tenang-tenang saja Dan apa yang terjadi kemudian sungguh membuat semua orang membeliat Begitu sepuluh arik sinar maut berwarna biru menerpa ke arahnya Sengdara yang dipanggil dengan gelar Dewi Tombak Api berseru keras Jurus ketiga lalu gadis ini membuat gerakan mengempelang dengan tombaknya yang seperti menyala itu Pada saat tombak mengemerak, terdengar suara wuus Dan sebuah lidah api yang lebar dan panjang menjilat ke depan Sepuluh arik sinar biru langsung ambalas di telan lidah api itu Di lain kejap terdengar jerit setorawit Dan semua orang yang berada di tempat itu sama menyaksikan bagaimana lidah api yang keluar dari tombak membara di tangan sengdara Membuntal tubuh setorawit hingga orang ini berteriak-teriak kalang kabut Melompat turun ke bawah panggung sambil berusaha memadamkan api yang membakar sekujur tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki Bekas kepala rampok ini coba bergulingan di tanah Sia-sia saja Kobaran api membuat tubuhnya laksana kambing panggang Menebar sangitnya bau daging terbakar Dia tersungkur di samping deretan meja tamu keempat Menggeliat-geliat beberapa ketika Suara jeritannya makin lama makin perlahan Akhirnya nyawanya pun lepas tak tertolong lagi Di atas panggung Dewi tombak api nampak tegak tak bergerak Wajahnya kelihatan memucat putih, dadanya turun naik Pandangan matanya aneh Lalu semua orang menyaksikan bagaimana tubuh itu menggigil beberapa ketika Sewaktu gigilan berhenti si gadis melemparkan pandangan aneh pada Bimo Argo Mulyo dan Sarwo Bayu Pada saat itu dua pemuda ini justru melangkah mendatangi dan menjura di hadapannya Saudari, siapapun kau adanya kami mengaturkan terima kasih karena kau telah membalaskan sakit hati kematian ayah kami Lebih dari itu kami orang-orang Partai Bintang Belambangan telah keselamatkan dari kewancuran Kami mengundangmu untuk duduk di antara keluarga Partai sebagai tamu kehormatan yang telah berjasa besar Saat itu semua orang kembali memperhatikan bagaimana seng darah tubuhnya tampak seperti menggigil Pandangan matanya memberingas sedang wajahnya kelihatan seperti tak berdarah Lalu perlahan-lahan wajah itu menjadi kemerahan Saudari, ada apa? Apakah kau mendadak sakit? Tanya Bimo Argo Mulyo ketika melihat seng darah seperti menggigil kedinginan dan wajahnya memucap Aku tak apa-apa Harap kalian memaafkan Aku tak bisa duduk di antara keluarga Partai Aku harus pergi sekarang juga dan kalian berdua harus ikut bersamaku Tentu saja ucapan seng darah mengejutkan semua orang Terutama Bimo Argo Mulyo dan Sarwo Bayu Saudari, maksudmu bagaimana? Tanya Bimo Argo Mulyo Sementara Sarwo Bayu untuk pertama kalinya sadar bahwa jenazah ayah angkatnya yaitu ketua Partai Bintang Belambangan masih menggelepak di ujung panggung Dia cepat bertindak, melangkah ke arah jenazah Namun langkahnya tertahan ketika dia mendengar ucapan terakhir darah yang barusan membakar mati Sutorawit dengan tombak apinya Dia berpaling pada si gadis dan pandangan mereka saling bertemu Saudari, kami harus ikut bersamamu katamu Tanya Sarwo Bayu Saat itu dia merasakan ada getaran aneh memancar dari kedua mati Dewi tombak api yang masuk menembus kedua matanya sendiri lalu menggeletari jalan darah di sekujur tubuhnya Dia melangkah mendekati kakak sepupunya dan berbisik Kang Mas Bimo, perasaanku mendadak aneh Aku merasa seperti ingin ikut saja dengan gadis ini, ada yang tidak beras adikku Hati-hati, jangan pandang kedua matanya, tapi terlambat Saat itu apa yang dialami Sarwo Bayu juga mulai dirasakan oleh Bimo Argo Mulyo Dua pemuda ini memandang lekat-lekat pada seng darah seolah-olah di pantai Mereka melihat darah itu menganggukan kepalanya lalu berkelebar turun dari panggung dan lari ke arah timur Bimo dan Sarwo sesaat saling pandang lalu tidak terduga Keduanya pun melompat dari atas panggung, berlari ke jurusan timur menyusul Dewi tombak api Bimo, Sarwo, kalian mau kemana? Kembali berteriak istri ketua partai bintang belambangan Tapi kedua pemuda itu telah lenyap di lareng bukit sebelah timur Kembali tempat itu dilanda kegegeran Kali ini kegegeran yang disertai tanda tanya tak terjawab Apa sebenarnya yang terjadi? Para tetamu kemudian ingat pada orang yang tadi berseru menyebut nama atau gelar darah jelita itu Mereka mencari-cari Orang itu ditemui Tetapi astaga Dia sudah menjadi mayat dengan leher memiru seperti dicekik Enam dari dalam rumah yang terletak di lembah sunyi itu terdengar suara rangan-rangan halus di antara deru nafas yang memburu dan sesekali ditingkah oleh suara tawa gelak perempuan Kalian berdua memiliki tubuh kuat, masih muda-muda tapi tak dapat mengalahkanku Hik, 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 terdengar suara perempuan berkata lalu disesul suara kecupan beberapa kali Terus terang kami tidak pernah berbuat begini sebelumnya, ada suara lelaki menjawab Betul Baru sekali ini kami melakukan Belum berpengalaman, satu suara lelaki lagi menimpali Lalu kembali terdengar suara tawa perempuan Kalau begitu kalian harus kuajari ini itu Hik, hik, lalu terdengar lagi beberapa kali suara kecupan dan ranjang yang berderik-derik Tapi tiba-tiba terdengar si perempuan berbisik Ada orang mengintai di atas atap, lalu perempuan itu membentak, manusia minta mati Berani mengintip urusan orang satu gelombang angin menderu Atap rumah yang terbuat dari papan kayu besi hancur jebol berantakan Bersamaan dengan itu terdengar pekehkan kecil disertai berkelebatnya satu bayangan biru Melompat dari atas atap, turun ke tanah di halaman kiri rumah Di dalam rumah, perempuan yang tadi membentak dan melancarkan pukulan tangan kosong Yang dahsyat cepat menyambar pakaiannya sambil memberi syarat pada dua orang pemuda yang ada di atas ranjang Agar cepat-cepat mengenakan pakaian Begitu selesai berpakaian perempuan itu menghambur ke pintu Melesat keluar rumah diikuti dua pemuda yang bukan lain adalah Bimo Argo Mulyo dan Sarwo Bayu Hah! Lagi-lagi kau rupanya membentak perempuan yang keluar dari dalam rumah Kali ini jangan harap aku memberi ampunan padamu Semantika Kak Sumitri Apakah kau tidak mau insaf dan bertobat? Jika kau mau kembali menghadap guru dan menyerahkan senjata pangkal bahala itu maka kau dan kita semua akan hidup tenteram Hidup tenteram Aku tak percaya kata-kata itu Aku juga tak percaya kalau tombak api milikku merupakan senjata pangkal bahala dalam kehidupanku Guru menginginkan senjata mustika itu untuk kepentingannya sendiri karena dia memang suka mengumpulkan senjata antik dan sakti Kakak Sumitri, percayalah Bukan itu tujuan guru Selama kau memiliki senjata itu dirimu akan selalu berada di bawah pengaruh Naksu Bejat Apakah kau tidak juga mengerti? Apakah kau tidak sadar apa yang barusan kau lakukan bersama dua pemuda dari Partai Bintang Belambangan itu? Apa yang ku lakukan tidak ada sangkut perautnya dengan tombak api Apa yang kami lakukan adalah atas dasar suka sama suka tiba-tiba menyeletuk Bimo Argomulyo Gadis bernama Simanti, seorang darah berparas tak kalah jelita dengan Sumitri alias Dewi Tombak api berpaling pada Bimo Argomulyo dan berkata sinis Sebagai manusia biasa aku tidak menyalahkan kalau kau dan saudaramu itu sampai tergoda Tapi sebagai tokoh partai dan seorang pendekar sungguh memalukan kalau kalian berdua sampai ikut-ikutan sesat Apa kalian tidak sadar telah jadi budak Naksu Dewi Tombak Api Simanti? Jaga mulutmu Lekas pergi dari sini selagi aku masih mau memandangmu sebagai adik Dewi Tombak Api membentak Tidak kakak Sumitri Sekali ini apapun yang terjadi aku harus membawamu pulang menghadap guru Hem, begitu? Kepandayan apa yang kau miliki hingga berani bicara sesombong itu Dewi Jika kau memang tak suka si lancang ini berada lebih lama dari sini Biar aku yang memberi pelajaran padanya Berkata Bimo Argomulyo Terima kasih kalau kau memang ingin bertindak Hanya saja ku harap kau maju bersama saudaramu itu Jawab Dewi Tombak Api pula karena dia sudah bisa menjajagi Seorang diri Bimo Argomulyo tak akan sanggup menghadapi Simanti yang memiliki kepandayan hanya satu tingkat saja darinya Kalau Dewi berkata begitu Biar kami berdua berebut pahala untuk mengusirnya kata Sarwobayu pula Lalu dia menganggukan kepala ke arah Bimo Argomulyo Kedua orang ini serentak mengebrak ke arah darah berbaju biru Bimo berusaha merangkul pinggang seng darah sedang bayu coba menangkap kedua tangannya untuk diringkus Tepat seperti dugaan Dewi Tombak Api ternyata tidak semudah itu untuk meringkus Simanti Begitu dua pemuda bergerak, dia sudah lebih dahulu memapaki Tangannya kiri kanan dihantamkan ke depan Dua angin deras menuruh membuat dua pemuda terkejut lalu sama menyingkir ke samping dan dari samping kembali menyerbu Buk, duk, empat lengan saling beradu keras hingga mengeluarkan suara bergedebukan Simanti terpental tiga langkah dan jatuh duduk di tanah Sebaliknya Bimo Argomulyo dan Sarwobayo jatuh terguling-guling Ketika mencoba bangkit jelas wajah keduanya kelihatan mengerungit sakit dan pucat sedang lengan kanan masing-masing tampak bengkak membiru Dua pemuda itu tidak mengira mereka bisa dipecundangi begitu rupa Keduanya yang kini dipengaruhi oleh amarah segera mengurung Simanti Sarwobayo sempat ajukan pertanyaan Dewi Tombak Api, apakah kau perkenankan kami membunuh saja gadis pengacau ini lakukan apa yang kalian suka terhadapnya Jawab Sumitri atau Dewi Tombak Api Maka dari balik pakaiannya Sarwobayo keluarkan dua buah anak panah yang terbuat dari baja putih Yang satu dilemparkannya pada Bimo Argomulyo Lalu tanpa banyak bicara lagi dua pemuda itu langsung menyerbu Simanti Dua anak panah berkiblat mengeluarkan suara menderu dan cahaya berkilauan Seperti diketahui, Bimo Argomulyo memiliki ilmu silat tangan kosong yang tinggi Dengan memegang senjata berupa anak panah seperti itu gerakan-gerakannya benar-benar berbahaya Di lain pihak Sarwobayo sudah mendalami ilmu silat panah dan busur yang diwarisinya dari Almarhum Ketua Partai Bintang Belambangan Maka dalam waktu sekejapan saja Simanti telah menjadi bulan-bulanan serangan kedua pemuda itu Menyerang terus-menerus selama lima jurus tanpa hasil membuat Bimo dan Sarwobayo menjadi meradang Keduanya percepat gerakan masing-masing, keluarkan jurus-jurus penuh tipuan Namun lagi-lagi lima jurus berlalu tanpa mereka mampu menyentuh tubuh atau pakaian Simanti Ah, anak itu maju jauh sekali tingkat kepandainya dari satu tahun lalu Pasti guru telah membekalinya dengan jurus-jurus silat khusus Meskipun menyadari kehebatan ilmu silat adik seperguruannya itu namun Dewi Tombak Api tidak merasa jerih Pemuda-pemuda sesat jaga perut kalian terdengar Simanti berseru Lalu dua tangannya membagi serangan berupa jotosan kuat ke arah perut Bimo dan Sarwo Terpengaruh oleh ucapan lawan serta terjebak oleh apa yang mereka saksikan Dua pemuda partai bintang belambangan itu sapukan panah masing-masing ke arah perut untuk menangkis sekaligus menghantam tangan lawan Tapi justru dikejap itu pula dua tangan seng darah yang tadi menjotos ke arah perut tiba-tiba kini melesat ke atas Jari tengah dan jari terunjuk lurus membajak ke arah pangkal Herbimo serta Sarwo Tuk, tuk, dua pemuda itu merasakan tubuh mereka menjadi kaku tegang Tak bisa bergerak lagi begitu totokan kilat bersarang di leher masing-masing Melihat kejadian ini Dewi Tombak Api tak bisa berdiam diri lagi Sebelum melompati Simanti, dari samping dia sudah lepaskan satu pukulan tangan kosong Us, Simanti terkejut dan cepat menyingkir ketika ada angin kencang disertai hawa panas menyambar ke arahnya Dia balas menghantam dengan tangan kanan Angin pukulan Sumitri memang sempat ditabraknya hingga buyar Tapi diam-diam dia merasakan tangan kanannya seperti tertimbun dalam barap panas Dan mau tak mau dia jadi keluarkan pekek kecil Di hadapannya Sumitri alias Dewi Tombak Api tertawa mengejek Kalau ilmu baru sejengkal, jangan berani jual lagak di hadapanku kakak Sumitri Kau harus sadar Kau harus berusaha menjadi sadar Kita harus segera menghadap guru berkata Simanti Jika kakek buntung itu yang memerlukan diriku Mengapa tidak dia sendiri yang keluar dari sarangnya menemui kutuk Sumitri Kakak, jangan kau bicara menghina guru seperti itu Simanti tampak marah sekali mendengar kata-kata kakak seperguruannya itu Dengan mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya gadis ini lancarkan serangan-serangan balasan Perkelahian seru berlangsung dan sepuluh jurus berlalu dengan cepat Diam-diam Sumitri mulai berpikir-pikir apakah sebaiknya dia keluarkan saja senjata mustikanya Yaitu tombak api saat itu dan langsung membunuh si adik Namun bagaimanapun juga masih ada secuil rasa tidak tega jika dia sampai membunuh adik seperguruan yang selama lebih dari 15 tahun hidup bersamanya Satu ketiduran dan sepermainan Setelah dua jurus lagi berlalu Dewi tombak api rubah permainan silatnya Jurus-jurus yang dikeluarkannya kelihatan seperti lamban namun sekejapan bisa berubah cepat dan ganas Simanti kini merasakan adanya tekanan-tekanan serangan yang berbahaya Gadis ini segera pula merubah permainan silatnya Tapi tetap saja dia berada dalam kungkungan serangan lawan dan semakin lama semakin sulit baginya untuk melepaskan diri apalagi melancarkan serangan balik Pada jurus ke-20 Dewi tombak api tampak seperti terhuyung Tubuhnya berputar mebelakangi Simanti Ketika Simanti masuk menyerbu tiba-tiba sikut kanan Dewi tombak api menghantam ke belakang Simanti tak dapat mengelakkan serangan yang tidak terduga ini Buk! Simanti mengeluh tinggi Dari selah bibirnya tampak ada darah mengucur Wajahnya mengelam sedang sepasang matanya setengah tertutup Tubuhnya terpental hampir satu tombak dan pasti terbanting jatuh bunggung ke tanah Kalau tidak tiba-tiba saja dia merasakan ada seseorang yang memegang tubuhnya dari belakang dan dia jatuh dalam pelukan orang itu Tujuh sepasang metu Dewi tombak api memandang membeliak pada pemuda berambut gondrong yang memeluk tubuh adiknya Pemuda kurang ajar Berani kau memeluk tubuh adikku mentak Dewi tombak api seraya maju satu langkah dan siap menghantam dengan pukulan tangan kosong Walah! Aku memeluknya agar jangan tubuh bagus dan wajah cantik ini jatuh ke tanah Masakan itu kau anggap kurang ajar Kau sendiri tadi malah hendak membunuhnya Itu lebih dari kurang ajar Dewi tombak api antara aku dan dia ada urusan Sebaliknya kau dengan dia tak ada sangkut praut apa-apa sahut Dewi tombak api Dengar! Nama ku Irosa Bleng, setan alas Aku tidak tanya namamu Perduli setan apakah namamu si Sebleng atau si Gendeng atau si Gila Lepaskan tubuh adikku Jangan kau berani memeluknya lebih lama Pemuda berambut gondrong yang memeluk tubuh Semanti tertawa lebar Dia memandang ke wajah jelita yang ada di dadanya Ternyata Semanti saat itu telah jatuh pingsan Wiro mendukungnya dan membaringkan gadis ini di dekat serumpunan semak pelukar Nah, sekarang aku sudah tidak memeluk tubuh adikmu itu Apa perintahmu selanjutnya Dewi tombak api tanya pendekar 212 Wiro Sableng seraya bertolak pinggang Lekas minggat dari hadapanku Aku muat melihat tampangmu yang cengar-cengir macam monyet liar Wiro Sableng tertawa bergelak Garuk-garuk kepalanya lalu menjawab Ah, tampangku memang jelek Tapi dibandingkan dengan dua pemuda yang barusan kau garap di dalam rumah sana Kurasa tampangku tidak kalah keren Ha, ha, ha merah pada wajah Sumitri Rupanya pemuda ini sudah berada lama di sekitar sini Katanya dalam hati Jangan-jangan dia ada hubungan apa-apa dengan Semanti atau guru Hai, gondrong Apa hubunganmu dengan adikku itu Aih, kau cemburu rupanya Padahal aku tak ada hubungan apa-apa dengan dirinya Jawab Wiro lalu kembali tertawa bergelak Sementara Sumitri kembali tampak menjadi merah wajahnya Lalu apa hubunganmu dengan resi tambak kebo kenanga kembali Dewi tombak api ajukan pertanyaan Aku pernah dengar nama resi sakti itu Tapi terus terang aku tidak ada hubungan dengan segala kerbau atau kerbau Kalau begitu lekas kau pergi dari tempat ini eh Ada hak dan kuasa apa kau mengusirku? Tanah ini bukan milikmu Lembah ini bukan punyamu Rumah di sebelah sana memang rumahmu Tapi bisa juga jadi rumahku atau rumah kita berdua Pemuda sableng bermulut lancang Apa maksudmu Wiro garuk-garuk kepalanya? Maksudku begini Dewi Rumah itu bisa jadi milikku kalau kau memberikannya padaku Betul kan? Tapi bisa jadi milik kita berdua Kalau kita tinggal berdua-dua di dalamnya manusia gendeng Mulutmu kotor amat Biar ku robek agar kau tahu rasa Ayo tunggu dulu seru Wiro ketika dilihatnya Dewi tombak api hendak menyerangnya Mulutku memang kadang-kadang kotor Tapi hatiku tidak Kau bisa memaki orang kotor Tapi kelakuanmu kotor selangit tembus Apa kau tidak ingat kalau barusan saja berbuat mesum dengan dua pemuda itu? Aku tidak merasa berbuat mesum Jawab Dewi tombak api marah sekali Ah, otakmu tidak beres Agaknya Wiro berpaling pada Bimo Argo Mulyo dan mendekati pemuda ini Berbuat apa kau dan saudaramu ini dalam rumah itu beberapa waktu lalu Meskipun tubuhnya tertotok kaku Tapi Bimo maupun Sarwo masih bisa bicara Hanya saja saat itu Bimo sama sekali tak mau menjawab Baiklah, aku akan coba mencari jawaban sendiri Lalu Wiro tarik pinggang celana Bimo Argo Mulyo dan melongo kebalik celana itu Nah, betul kan kataku? Kau kelupaan pakai celana dalammu Ha, ha, ha merah pada wajah Bimo Argo Mulyo Sementara itu dari samping Dewi tombak api terdengar membentak keras Lalu menyerang pendekar 212 dengan satu serangan ganas Berupa satu cakaran ke arah mulut Seng Pendekar Dia ingin melampiaskan amarahnya dengan merobek mulut si pemuda Hai, kau hendak merobek mulutku seru Wiro Silakan saja kalau mau lalu Wiro sengaja buka mulutnya lebar-lebar Lima jari tangan Dewi tombak api menyambar Tapi dia hanya mencakar angin Wiro sudah miringkan kepalanya ke samping Sambil mencidirkan hidahnya panjang-panjang dan jerengkan kedua matanya Ih tidak kena Ayo robek lagi, Wiro buka kembali mulutnya lebar-lebar Amarah Dewi tombak api bukan alang kepalang Seluruh tenaga dalamnya dihimpun ke tangan kanan Lalu dia menghantam dengan dasyat Terdengar suara menggemuruh Wiro tersentak kaget ketika ada gelombang angin laksana topan prahara menabrak ke arahnya Cepat murid yang sintogen deng ini dorongkan kedua tangannya ke depan Menyambut serangan lawan dengan pukulan dinding angin berhembus tindih menindih Dua tenaga dalam tingkat tinggi saling baku hantam Debu pasir dan kerikil berterbangan ke udara Semak beluka rambas sedang pohon-pohon di sekitar situ berderak derik Beberapa cabang dan ranting-ranting nyeluruh berpatahan Wiro dapatkan dirinya terangkat ke udara sampai satu setengah tombak Gilamaki pendekar 212 Seumur hidupnya baru sekali ini ada lawan yang sanggup berbuat seperti itu terhadapnya Jatuh tidak mental pun tidak tapi tubuh terangkat ke atas laksana dijunjung makhluk yang tidak kelihatan Semakin dia berusaha membalas dengan pukulan sakti, semakin ke atas tubuhnya terangkat Benar-benar Edan Masakan pukulanku tadi tak sanggup menghadapi serangan lawan kembali murid sintogen deng memaki Ketika tubuhnya terangkat semakin tinggi, kini sampai 4 tombak di udara Tiba-tiba di depan sana Dewi tombak api putar kedua tangannya di udara Lalu kedua tangan itu dibantingkan ke bawah laksana menancapkan sesuatu Sejalan dengan gerakan kedua tangan Dewi tombak api Wiro mendadak merasakan kekuatan yang tadi mengangkat tubuhnya ke atas lenyap secara tiba-tiba Dirinya seperti dibantingkan ke bawah dan dijungkir balik demikian rupa Hingga jika dia tak dapat menguasai diri atau melakukan sesuatu Kepalanya akan menghunjam tanah lembah itu lebih dahulu Sesaat pendekar 212 Wiro Sableng tampak kelebahkan Satu tombak lagi kepalanya akan mencium tanah Dia berteriak keras saya lepaskan pukulan sinar matahari dengan tangan kanan Boom! Letusan keras menggocangkan lembah Tubuh Wiro terhempas ke tanah tapi dia sempat menguasai diri hingga bukan kepala Tapi punggungnya yang terhempas ke tanah Di udara sinar putih perak menyilaukan berkiblat disertai menghamparnya hawa panas Di seberang sana Dewi tombak api tampak tegak tergontai-gontai dengan muka seputih kertas Lalu perlahan-lahan jatuh duduk di tanah Bajunya sebelah kiri hangus disambar angin panas pukulan sinar matahari Tapi hebatnya kulit tubuhnya tidak sedikit pun yang hangus Padahal di sebelah dalam akibat pukulan sakti lawan tadi dia merasakan isi tubuhnya laksana dibetot dan diremas Lalu beberapa tetes darah mengucur dari selah bibirnya Pemuda satu ini luar biasa Aku merasa takruk Aku harus keluarkan tombak api Tapi, ah! Jika itu kulakukan Aku sesaat sumitri merasa bimbang Namun akhirnya tangannya bergerak juga kebalik punggung Di mana dia menyimpan tombak api Namun sebelum dia sempat menyentuh senjata itu Di kejauhan dia melihat berkelebatnya satu sosok tubuh berpakaian serbah hitam Ah, dia datang Aku tidak takut padanya Tapi lebih baik menghindar Salah-salah aku bisa membunuhnya Dewi tombak api berkelebat Tinggalkan tempat itu dengan cepat Sementara Wiro bangkit berdiri sambil tepuk-tepuk pakaian putihnya yang kotor oleh tanah Dewi! Jangan pergi! Tolong kami dulu Bimo Argo Mulyo berteriak Dewi! Lepaskan totokan di tubuh kami Tolong tapi Seng Dewi sudah lenyap di belakang rumah dan kabur ke arah selatan lembah Gadis hebat Wiro memuji sendirian Tapi mengapa budi pekertinya begitu kotor dan jahat Lalu dia teringat pada semanti yang terbujur di bawah pohon Gadis itu Kalau tak lekas diobati nyawanya bisa-bisa tak tertolong Lalu dia pun menghampiri semanti berlutup di samping tubuh si gadis Dia melihat ada bagian dada yang bengkak memiru Yaitu tepat pada bekas ikutan Dewi tombak api tadi Gadis itu terluka di dalam Dan memang harus lekas ditolong Tanpa ragu-ragu Wiro segera simbakan dada pakaian semanti Serangan Dewi tombak api tepat bersarang antara kedua payudara si gadis Wiro letakkan telapak tangannya di celah payudara itu Lalu mulai alirkan tenaga dalam Mula-mula dia alirkan tenaga dalam mengandung hawa dingin Perlahan-lahan hawa dingin diganti dengan hawa hangat Sekujur tubuh pendekat 212 telah mandi keringat Semanti tampak bukakan kedua matanya tanda sulman Namun dirinya belum terlepas dari bahaya maut Wiro kerahkan lagi tenaga dalamnya Kini kedua telapak tangannya ditempelkan di dada semanti Pada saat itulah terdengar suara membentak garang Bangsat kurang ajar Siapa yang berani berbuat tidak senonoh terhadap muridku Delapan belum sempat Wiro berpaling tahu-tahu sebuah benda berbentuk tongkat menyambar ke arah kepalanya Karena tak tahu benda apa yang menyerang Murid Sinto gendeng tak berani pergunakan tangan untuk menangkis Dia terpaksa jatuhkan diri di atas tubuh semanti lalu berguling ke kiri sambil dorongkan tangan kiri melepas pukulan kunyuk melempar buah Segulung angin menerpat tapi betapa kagetnya pendekar 212 ketika tahu-tahu ada kekuatan yang lebih kuat balas mendorong hingga pukulannya sendiri ikut berbalik menghantamnya Memaki panjang pendek Wiro kembali lepaskan pukulan sakti Kali ini yang dilepaskan adalah pukulan benteng topan melanda samudera Tenaga dalamnya dikerahkan dua kali lebih besar Tempat itu laksana dilanda angin puting beliung Terdengar suara orang berseru kaget Sosok tubuh yang tadi menyerang lenyap berlindung di balik sebatang pohon besar Begitu deru angin sirna dari balik pohon melesat lima batang senjata rahasia berbentuk paku besar terbuat dari perak Lima bagian tubuh pendekar 212 menjadi sasaran lima paku perak itu Wiro melompat dua tombak sambil hantamkan tangan kanan ke bawah Dua paku berhasil dilakan, dua lainnya dibuat mental Tapi yang kelima masih sempat merobek kaki celana dan menyerempet betis kanannya Menyeringai kesakitan dan menggerendeng marah dalam hati Wiro melayang turun ke tanah Tangan kanannya telah berubah menjadi berkilauan Namun dia tidak jadi melepas pukulan sinar matahari yang sudah disiapkannya itu ketika melihat siapa yang tegak di seberang sana Orang itu adalah seorang kakek berdandanan sebagai seorang resi Kaki kirinya buntung Tubuhnya disanggah oleh sebuah tongkat yang dikempit di bawah ketiat Kakinya saja buntung Tapi ilmu silat dan tenaga dalamnya sungguh luar biasa Tongkat penyanggah kakinya itu pastilah tadi yang dikeperukannya ke kepalaku begitu Wiro membatin Resi berbaju hitam Mengapa kau menyerangku membabi buta bertanya Wiro Sableng Karena kau memang seekor babi buta jawab resi itu dengan metu berkilat-kilat Eh, enak saja mulutmu bicara Apa maksudmu, apa maksudku? Masih berani bertanya Kau ku tangkap basah menggerayangi tubuh muridku semanti Kalau aku tidak segera muncul di sini pastika sudah menggagahinya buset Benar-benar buset teriak Wiro lalu geleng-gelengkan kepala Kek, matamu nyala tapi buta Otakmu cerdik tapi tolol Kalau aku hendak memperkosa gadis ini Mengapa ku lakukan di tanah yang kotor begini rupa? Di sana ada rumah dan ranjang Bukankah lebih baik ku bawa dia ke sana? Lalu masakan aku setolong itu melakukannya di hadapan dua kampret yang berada dalam keadaan tertotok itu Eh, siapa yang kau maksud dengan kampret? Tanya Seng Resi Wiro menudin pada Bimo Argo Mulyo dan Sarwo Bayu Siapa mereka? Mengapa keduanya tertotok bertanya Seng Resi? Mengenai dua kampret itu biar nanti saja diurus Sekarang aku beritahu padamu bahwa aku bukan menggerayangi tubuh muridmu Dia menderita luka di dalam cukup parah terkena hantaman kakak seperguruannya yang bernama Sumitri bergelar Dewi Tombak Api terkejutlah si kakek Ah, murid sesat itu Mana dia-dia sudah kabur? Yang penting kau harus menolong muridmu ini dulu ujar Wiro pula Kakek berpakaian hitam itu berpaling pada semantial masih terbujur Lalu memandang lekat-lekat pada Wiro Pendekar 212 sendiri belas memperhatikan orang tua itu Pasti tongkat penyanggah itu senjatanya Dan juga dari badan tombak itu tadi dia melesatkan lima paku perak Kulihat ada alat rahasia di pertengahan tongkat Anak muda kalau aku memang sudah salah menduga, harap dimaafkan Katakan siapa kau adanya kata si kakek Nama ku Wiro Sableng, terkejutlah si kakek begitu mendengar Wiro sebutkan namanya Namamu Wiro Sableng? Kau murid si Nenek Centil Sinto Gendeng dari Gunung Gede Wiro Menyengir mendengar gurunya disebut si Nenek Centil ini berarti kakek itu cukup kenal baik dengan gurunya Puluhan tahun tak pernah bertemu lagi dengan Sinto Gendeng Kini justru ketemu murid tunggalnya yang namanya menjulang setinggi langit Ditakuti lawan disedani kawan, kek, jangan keliwat memuji Aku ini tak ada apa-apanya Aku cuma seorang pemuda gunung yang tolol dan pengangguran resi tamat kebua kenanga tertawa panjang mendengar kata-kata Wiro itu Kau tak usah merendah anak muda Semua orang tahu siapa Sinto Gendeng Dan dunia persilatan juga tahu siapa pendekar kapak maut nagwa geni 212 Kek, kalau kita mengobrol saja dan membiarkan gadis itu Beberapa saat lagi pasti nyawanya tidak tertolong Wiro mengingatkan sekaligus mengalihkan pembicaraan Resi tamat kebua kenanga melangkah mendekati tubuh muridnya Memandanginya beberapa saat lalu berpaling pada Wiro Kau tadi telah berusaha mengobatinya Harapkah saja yang meneruskan Aku menyarankan agar kau menotok beberapa urat ke arah jantung dan paru-paru Habis berkata begitu Seng Resi melangkah ke arah sebuah gundukan batu dan duduk di sana Dia seperti melamun dan wajahnya nampak suram Dia seperti tidak begitu memperdulikan keadaan muridnya Semanti Namun ada sesuatu yang menancapi pikirannya saat itu Yakni masalah muridnya yang bernama Sumitri dan bergelar Dewi Tomba Api Wiro sendiri setelah mendengar ucapan resi tamat kebua kenanga tadi Pergi duduk bersilah di samping tubuh Semanti Seng Dara memandang kepadanya dengan mati sayu Saudari, tak usah takut Nyawamu pasti tertolong Kalau kau mendengar kata-kataku harap kedipkan mace dua kali Semanti kedipkan matanya dua kali berturut-turut Wiro merasa lega Sesuai petunjuk resi tamat kebua kenanga Dia menotok beberapa urat besar di tubuh Semanti Lalu dekapkan kedua tangannya ke dada gadis itu Dan secara perlahan-lahan mengalirkan tenaga dalam berhawa dingin dan panas secara bergantian Beberapa saat kemudian setelah merasa cukup Wiro hentikan pengalian tenaga dalam Dia menyeka darah yang membasai sudut-sudut bibir gadis itu Lalu menelankan sebuti robot ke dalam mulutnya Ojamkan matamu kembali Kau boleh istirahat beberapa saat Kalau denyutan jantungmu mulai tenang Gerakan tangan dan kakimu Jika itu mampu kau lakukan tandanya kau selamat dari bahaya dan boleh duduk Atur jalan nafas dan peredaran darahmu Alirkan tenaga dalam kebagian yang masih terasa sakit Setelah itu kau boleh berdiri Aku merasa sudah sembuh Tak perlu mengikuti sepenuhnya apa yang kau katakan Yang penting hanya mengatur jalan darah dan pernafasan Terima kasih saudara Kau telah menyelamatkanku Terdengar semanti berucap yang membuat pendekar 212 tercengang Kalau dia tidak memiliki kekuatan tubuh luar biasa Tak mungkin dia sembuh secepat ini kata Wiro dalam hati Selagi semanti duduk bersilah mengatur jalan darah dan pernafasan Wiro melangkah mendapatkan resi tamak kebua kenanga Kakek, wajahmu kelihatan susah Apalah yang menjadi ganjalan bertanya Wiro Sesaat saya resi diam saja Kemudian dia berpaling pandangi wajah Wiro lalu berkata Aku memikirkan anak itu, anak itu yang mana kek muridku Sumitri, kakak semanti Hidupku sejak satu tahun belakangan ini tidak tenteram gara-gara dia Hendak ku bunuh dirinya, dia murid sendiri Tidak ku bunuh dia terus-terusan membuatku malu, terus-terusan berbuat mesum Dulu-dulu sudah ku ingatkan untuk tidak berbuat macam-macam mencari segala macam ilmu Sundal Tapi dia terpengaruh oleh ketamakannya sendiri Ingin lebih banyak ilmu, ternyata salah langkah, terus terang aku hanya mendengar sedikit tentang muridmu itu, kek Apa sebenarnya yang terjadi dengan diri Sumitri bertanya Wiro Resi tambak kebua kenangan menghela nafas panjang beberapa kali, baru menjawab Sekitar 16 bulan yang lalu aku melepas Sumitri setelah hampir 15 tahun berada dalam gemblenganku bersama-sama semanti Sebelum pergi gadis itu pernah mengemukakan niatnya untuk mencari seorang sakti bernama Ki Kamandoko Untuk mendapatkan sebuah senjata mustika yang akan dijadikan pegangannya dalam petualangan sebagai seorang pendekar baru Memang ketika aku lepas aku tidak mempunyai senjata sakti apapun yang bisa ku ariskan padanya Aku tidak keberatan dia mencari dan menemukan sendiri segala macam senjata sakti Asalkan jangan menghubungi Ki Kamandoko Orang-orang persilatan tahu betul kalau orang sakti yang satu ini berhati culas, memiliki seribu satu tipu muslihat Yang paling terkutuk adalah bahwa hatinya busuk dan mesum Namun ternyata peringatanku tidak diperhatikan oleh Sumitri Dia tetap pergi mencari Ki Kamandoko Dari Ki Kamandoko muridku memang mendapatkan sebilah senjata mustika bernama tomba api Tapi untuk itu dia harus membayar mahal Dia harus menyerahkan kehormatannya Bahkan sampai saat ini pun muridku itu terus-terusan berada di bawah pengaruh senjata keparat itu Yang selalu merangsangnya untuk berbuat zinah wiro garuk-garuk kepala Aku masih kurang paham kek Bagaimana senjata itu bisa merangsang seseorang berbuat mesum seperti katamu Sebelum menyerahkan senjata itu kepada seseorang Yaitu seorang perempuan seperti Sumitri Misalnya, Ki Kamandoko telah mengisi senjata itu dengan semacam guna-guna Siapa saja yang kemudian memegang senjata tersebut Mempergunakannya dengan pengerahan tenaga dalam Maka nafsu wirahinya untuk melakukan hubungan kelamin akan terangsang Jika dia seorang perempuan maka nafsunya bangkit setiap melihat lawan jenisnya Tak peduli orang itu sudah tua bangka Jika dia seorang lelaki, maka hal yang sama akan dialaminya Nafsu bejatnya muncul Dia akan meniduri perempuan mana saja termasuk seorang nenek sekalipun itu yang terjadi dengan muridku Sejak dia pertama kali menyentuh senjata itu Ketika dia mulai berlatih memainkan tombak api yang diberikan oleh Ki Kamandoko Setiap dia mengerahkan tenaga dalam setiap kali itu pula dirinya terangsang Ki Kamandoko keparat itu lalu menggaulinya selama beberapa bulan Setelah puas Sumitri baru diizinkannya pergi Namun muridku tidak terlepas dari hal-hal terkutuk itu Setiap dia bertempur dengan memergunakan tombak api, lawannya pasti akan menemui ajal Tapi dirinya tidak luput dari rangsangan terkutuk Dia akan mengajak siapa saja yang ada di dekatnya untuk berbuat mesum setahuku segala macam guna-guna Hanya mempan selama 40 hari, ujar Wiro pula Tidak dengan guna-guna yang diciptakan Ki Kamandoko Guna-gunanya itu telah ditanamkannya dalam senjata yang diberikannya pada muridku Guna-guna itu kemudian bersatu dengan darah dan pernafasan Sumitri Setiap gadis itu memegangnya, mempergunakannya dan mengerahkan tenaga dalamnya Karena kalau begitu, satu-satunya jalan untuk membebaskan muridmu adalah dengan melenyapkan Ki Kamandoko Kau betul pendekar 212 Aku sudah menyebar kabar dan minta bantuan orang-orang persilatan Mencari tahu di mana sarangnya manusia laknat itu Ternyata dia tidak punya tempat kediaman tetap Berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Karena itu untuk sementara aku tertaksa melupakan bangsat itu Yang ku cari saat ini adalah muridku sendiri Aku berusaha merampas senjata terkutuk dari tangannya Menurut kabar, bukan saja dia sudah berbuat cabul dengan belasan lelaki Tapi juga belasan orang-orang terkemuka telah menjadi korban senjatanya itu Aku sendiri, jika kelak berhadapan dengan dirinya mungkin tidak akan sanggup menghadapi senjata saktinya itu Namun aku lebih baik mati daripada hidup dengan menanggung malu besar Maka sebelum kau muncul di sini, aku sempat bentrokan dengan Sumitri Ternyata dia memiliki tingkat tenaga dalam yang sangat tinggi Entah mengapa dia tidak mengeluarkan tombak apinya Dia kemudian melarikan diri begitu saja Aku yakin dia pergi bukan karena takut terhadapku Mungkin sekali dia telah sempat melihat dirimu muncul di kejauhan Mungkin begitu, mungkin begitu, kata Resitamak kebua kenang Lalu mengusap wajahnya berulang-ulang Untuk sesaat Wiro tinggalkan guru tua yang malang itu Dia melangkah ke tempat Simanti yang masih duduk bersila pejamkan Metz mengatur jalan darah dan pernafasan Tak lama kemudian Sengdara buka kedua matanya Pandangannya beradu dengan sepasang meta pendekar 212 Wiro Sableng Wajahnya yang tadi pucat kini tampak mulai berdarah kembali Bengkak memiru yang ada di dadanya kelihatan tidak separah sebelumnya Wiro hulurkan tangannya untuk merapatkan celah pakaian yang tersingkap Simanti pegang tangan pemuda itu seraya berbisik Terima kasih Kau menyelamatkan nyawaku, Wiro tersenyum Bukan aku yang menolongmu Simanti Tapi yang di atas sana Kau tak akan mati kalau dia belum menghendaki Lalu Wiro membantu gadis itu bangkit berdiri Ketika keduanya berpaling kejurusan gundukan batu Di mana Resi tambak kebua kenanga berada tadi Tempat itu telah kosong Seng Resi sudah lenyap Guru pasti mengejar kakak seperguruanku Aku mengkhawatirkan keselamatannya Aku harus menyusul aku ikut bersamamu Kata Wiro pula Mendengar itu Simanti yang kini bukan saja menganggap Wiro sebagai tuan penolongnya Tapi sekaligus sudah menganggapnya sebagai kakak sendiri Pegang lengan pemuda itu Merendengnya pergi dari situ Baru saja mereka bergerak Tiga langkah terdengar suara orang berseru Hai Saudara Tunggu Jangan pergi dulu Bebaskan kami dari totokan ini Wiro dan Simanti Hentikan langkah Aku pikir-pikir memang kasihan kedua pemuda itu Apa yang terjadi bukan mau mereka Biar aku lepaskan totokan mereka Lalu Wiro hampiri Bimo Argomulyo terlebih dahulu Dan melepaskan totokan di leher pemuda itu Tapi alangkah terkejutnya pendekar 212 Ketika begitu terlepas totokannya Bimo Argomulyo langsung menyerang dirinya Anak panah yang sejak tadi tergenggam di tangan kanannya ditusukannya ke metu kiri Wiro Sableng Kalau saja murid sentuh gendeng tak lekas rundukan kepala Metu kirinya pasti sudah kena disate anak panah yang terbuat dari baja itu Heh Kenapa kau menyerangku seganas itu tanya Wiro Kau lupa kalau tadi kau menghina aku dan saudaraku sebagai dua ekor kampret Pantas kalau saat ini aku memberi pelajaran padamu sahut Bimo Argomulyo Wiro menggaru kepalanya sambil menyeringai Sama saja aku seperti melepas anjing ke jepit Begitu dilepas menggonggong dan malah menggigipku bangsat Tadi kau sebut aku kampret Sekarang kau samakan diriku dengan anjing Makan panahku ini Bimo Argomulyo tusukan panahnya ke mulut Wiro Manusia tak berbudi Ditolong malah menggonggong Bagusnya kau kembali pada keadaanmu semula pendekar 212 berkelebat lalu Tuk Satu totokan melanda pangkal herputera ketua partai bintang belambangan itu Tak ampun lagi Bimo Argomulyo menjadi kaku tegang seperti tadi Malah kini totokan lihai itu pun membuat mulutnya menjadi gagu tak bisa bicara Sambil tertawa-tawa Wiro tinggalkan pemuda itu sementara Sarwo Bayu Dia hanya bisa memandangi dan tak berani keluarkan ucapan apa-apa meskipun mulutnya masih bisa bicara Diam-diam dia menyesali saudaranya yang terlalu cepat naik darah hingga bukan kebebasan yang mereka dapat malah kembali ditotok seperti sebelumnya Dia tidak tahu berapa lama totokan itu akan lepas dengan sendirinya Mungkin setengah harian, mungkin satu sampai dua hari Dan saat itu sore telah menggelincir tanda malam akan segera tiba Urusan partai belum selesai dan kini mereka berdua berada dalam keadaan seperti itu Sembilan Dewi Tombak Api alias Sumitri menggolekan badannya yang bagus di lantai reruntuhan candi Saat itu Seng Surya mulai menggelincir ke arah ufuk tenggelamnya Langit yang kebiruan kini seperti disaput oleh warna kuning keemasan Serombongan burung pipi terbang di udara melintas candi menuju ke selatan Sumitri bangkit dan duduk termenung Dalam hatinya timbul pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat dijawabnya Mengapa dirinya kini berada dalam keadaan diburu-buru demikian rupa? Bukan hanya oleh guru dan adik seperguruannya saja tapi oleh banyak tokoh silat dan pimpinan perguruan Apa yang telah merasuk dalam hati dan jalan darahnya hingga dia melakukan perbuatan-perbuatan mesum terkutuk? Mengapa dia tidak sanggup menolak semua rangsangan itu bahkan menambah dosanya dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan? Dia tahu juga bahwa ada sementara tokoh-tokoh silat yang menghormati dan merasa berhutang budi padanya Karena dia telah membunuh tokoh-tokoh silat kelolongan hitam musuh mereka Tapi dibanding dengan segala dosa yang dibuatnya Semua kebaikan dan pahala yang dilakukannya seolah-olah hanya seperti tetesan-tetesan air yang tidak berbekas di atas pasir panas Gadis ini mengusap mukanya, merapikan pakaiannya lalu bangkit berdiri Dia tak ingin bermalam di reruntuhan candi itu Karenanya dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saat itu juga Tapi belum sempat melangkah tiba-tiba berkelebat dua bayangan dan tahu-tahu di hadapannya telah berdiri sepasang kakek nenek berpakaian kuning-kuning Wajah keduanya seperti pakaian yang mereka kenakan juga berwarna kuning karena dipupuri bedak tebal berwarna kuning Siapa kalian bentak Dewi tombak api yang melihat gelagat tidak baik? Dua kakek itu memandang dengan bengis Mereka tidak menjawab malah gerakan tangan menghunus sebilah kelewang yang sebelumnya diselitkan di inggang Tua bangka muka kuning Kalian tidak tuli Lekas terangkan siapa kalian dan punya maksud apa menghunus senjata di depanku si kakek menggereng Dia berpaling pada si nenek lalu berkata Aku pantang bicara dengan perempuan bejat seperti dia Kau saja yang bicara si nenek juga keluarkan suara menggereng lalu memuka mulut Kami sepasang macan kuning dari Merapi Empat bulan lalu kau bentrokan dengan dua orang murid perempuan kami Kami lalu menculik seorang pemuda yang juga murid kami Pemuda itu kemudian ditemui dalam keadaan sekarat di tepi sungai Sebelum meregangnya wa dia masih sempat menerangkan bahwa kau telah menyukapnya selama satu minggu di suatu tempat Setelah kau memuaskan nafsu bejatmu kau lalu membunuhnya Tapi ternyata dia masih sempat kami temui dalam keadaan hidup Dewi tombak apit terdiam mendengar ucapan si nenek Gadis Sundal, kau tak perlu mengaku atau berdalih Kami sudah tahu memang kau pelakunya Saat ini bersiaplah untuk mempustatasi nenek pula Aku tidak takut mati Tapi ketahuilah bahwa aku memang menyesal membunuh muridmu itu Si nenek pelototkan matanya Penyesalan selalu datang belakangan itu tak ada gunanya Nenek ini berteriak keras lalu bersama-sama dengan si kakek dia menyerbu Dua kelewang berkiblat di bawah sinar kuning matahari sore Satu menyambar ke arah kepala Satu lagi membabat ke arah perut Dewi tombak apit terkejut ketika dapatkan bagaimana dua serangan itu bukan saja sangat cepat dan ganas Tapi disertai hawa dingin yang membuat tulang-tulang Dewi tombak api merasa ngilu Dengan cepat Dewi tombak api membuang diri ke belakang Bersamaan dengan itu diadorongkan kedua tangannya Dua gelombang angin menerpaderas ke arah kakek nenek itu Seperti yang sudah-sudah serangan seperti itu pasti akan membuat lawan terpelanting Paling tidak terdorong jauh Tapi kenyataannya sepasang macan kuning dari merapi itu terus merangsap maju Membuat Dewi tombak api mau tak mau kembali melompat ke belakang Menjauhi kedua lawan Begitu dia lolos dari dua sambaran kelewang Dewi tombak api berkelebat kirimkan hantaman tangan kanan ke arah si nenek dan disusul tendangan ke arah si kakek Tapi yang diserang tidak kalah sebat Kelewang di tangan masing-masing diputar demikian rupa hingga memapaki lengan dan betis Dewi tombak api Kalau dia meneruskan serangannya ini mungkin dia masih sempat menghantam lawan Tapi lengan dan kakinya tak akan lolos dari sambaran kelewang sepasang macan kuning dari merapi Sambil memaki dalam hati Dewi tombak api lagi-lagi terpaksa cari selamat dengan melompat dan tarik jotosan serta tendangannya Tapi tak terduga si kakek memburu maju dan seret Baju warna warni Dewi tombak api di bagian perut robek besar Dua tua bangka ini benar-benar berbahaya Kalau tidak kudahului membunuh mereka Bisa-bisa aku yang dibuat meregang nyawa Dewi tombak api gerakan tangan kanan kebalik punggung Sesaat kemudian sinar merah menyala berkiblat di udara Tombak api seru si kakek dan si nenek berbarengan Masing-masing membuka mac lebar-lebar Selama ini mereka cuma mendengar cerita saja Sekarang mereka menyaksikan sendiri bentuk senjata berbentuk tombak pendek yang menyala-laksana baja menyala Bagaimanapun angkernya senjata itu namun sepasang macan kuning dari merapi tidak merasa jerih Mereka sudah bertekad bulat untuk membalaskan dendam sekalipun harus mengorbankan nyawa sendiri Maka tanpa banyak bicara kakek dan nenek itu kembali merangsak maju Dewi tombak api yang memang sudah tak sabaran segera pukulkan tombaknya ke arah si kakek Muus! Lidah api menyambar Si kakek kiblakan kelewangnya sedang tangan kiri ikut melepas pukulan tangan kosong Si nenek pun tidak tinggal diam Dari tempatnya tegak dia lepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi Tapi tombak api memang luar biasa Hawa panas yang menyambar di tempat itu membuat si nenek cepat bersurut mundur selamatkan diri dari sambaran lidah api Si kakek yang juga sudah melihat bahaya ketika kelewang serta pukulan saktinya tak bisa berbuat apa-apa dengan cepat melompat ke samping Namun terlambat Lidah api sudah keburu membuntal sekujur badannya Tubuh dan pakaiannya serta merta di lamun api Orang tua ini menjerit, jatuhkan diri dan bergulingan di lantai candi berusaha memadamkan api Tapi sia-sia saja Dia akhirnya menemui ajal dengan tubuh hangus terpanggang Melihat kawannya mati begitu rupa si nenek meraung keras Dia membuat gerakan aneh Tubuhnya melesat laksana terbang Dari udara dia lemparkan kelewangnya Dewi tombak api menyambut dengan senjatanya Traang Tombak dan kelewang beradu keras Kelewang terpental lalu tercampak di tanah Ketika si nenek memperhatikan ternyata kelewang itu telah penyok-penyok dan leleh Sedang tangan kanannya sendiri kelihatan hangus menghitam Gadis iblis ini bukan tanding aku Aku tak mau mati percuma Suatu waktu aku harus membalaskan sakit hati dendam kesumat ini begitu si nenek membatin Maka ketika kedua kakinya menginjak lantai candi tanpa tunggu lebih lama lagi perempuan tua itu berkelebat ke kiri Dewi tombak api pukulkan senjatanya Lidah api menyambar Si nenek selamat karena lidah api terhalang oleh sebuah harca Kini arca itulah yang jadi korban Tenggelam dalam kobaran api Dewi tombak api merasakan darahnya mengalir lebih cepat Tubuhnya terasa panas Cuping hidungnya kembang kempis dan dadanya turun naik Lalu sekujur tubuhnya mulai menggigil Perasaan itu muncul lagi Ah, aku tak tahan Aku tak tahan Dewi tombak api sisipkan kembali senjatanya di balik punggung pakaian Kedua lututnya terlipat dan perlahan-lahan dia jatuh berlutut Rangsangan yang melanda tubuhnya semakin menggelora, semakin membakar Kedua matanya memandang berkeliling Nafasnya memburu Ada seperti yang ledak-ledak di dalam dada dan di seluruh pembuluh darahnya Dalam keadaan seperti itu Dewi tombak api gulingkan diri di lantai candi Kedua kakinya melejang-lejang sedang tangan mencakar-cakar lantai batu Dari mulutnya keluar suara rangan Lalu gadis ini mulai merobek-robek pakaiannya Mula-mula di bagian dada Lalu di bagian perut yang memang sudah robek besar disambar kelewang Sesaat kemudian gadis itu nyaris telanjang Dalam keadaan seperti ini tiba-tiba dia melompat bangkit Rahangnya menggembung Gerahangnya bergemeletakan dan sepasang matanya berputar liar Tiba-tiba dilihatnya arca batu itu Dia menggerung halus Lalu melompat ke hadapan arca Memeluk menciuminya Menggeser-geserkan badannya ke badan arca Muridku Sumitri Perbuatan apa yang tengah kau lakukan ini? Sadar Sumitri Sadarlah satu suara terdengar Suara laki-laki Inilah yang dicari-carinya Masih merangkul arca batu itu Sumitri alias Dewi Tombak Api palingkan kepala Dan dilihatnya kakek buntung berpakaian hitam itu Tapi dia melihatnya bukan sebagai guru Melainkan sebagai seorang lelaki Lelaki yang harus siap melayaninya Kalau tidak dia bisa mati berdiri di tambus bara nafsu Kebukenanga, desis Sumitri menyebut nama gurunya Pelukannya pada arca batu dilepaskan Lalu dia melangkah setindak demi setindak mendekati resi tambak kebukenanga Orang tua berkaki buntung itu pejamkan kedua matanya Tak sanggup dia melihat keadaan muridnya yang nyaris telanjang itu Justru inilah kesalahan seng resi Begitu matanya dipejamkan Dewi Tombak Api telah menerkamnya Memagut dan menciumi tubuhnya Sumitri Ingat Aku ini gurumu teriak resi tambak kebukenanga Seng murid seperti tuli Malah tubuh kakek itu dipagutnya kuat-kuat Lalu ditariknya ke bawah hingga keduanya jatuh terhampar di lantai candi Waktu jatuh seng guru tertindih oleh tubuh muridnya sendiri Murid sesat dan mesum Pergi teriak seng resi Lalu lutut dan tangan kanannya bergerak Terdengar raungan Dewi Tombak Api Tubuhnya mencelat ke atas lalu jatuh dan tersandar keruntuhan dinding candi Tapi dia segera berdiri lagi Ulurkan kedua tangan sambil melangkah ke arah gurunya Aku ingin kau melayaniku Beri kesenangan padaku Kalau tidak lebih baik kau bunuh aku Tolong Jangan biarkan aku terbakar oleh berita ini Resi tambak kebukenanga cepat bersurut mundur Tongkat penyanggah yang dikepitnya di ketiak kiri tiba-tiba membabat ke depan Tepat menghantam pinggul muridnya Sumitri kembali meraung Hantaman tongkat membuat tubuhnya terbanting ke kiri Tapi daging atau tulang tubuhnya tak ada yang cedera Padahal selama ini kalau sempat tongkat penyanggah ini menghantam tubuh manusia Dagingnya pasti luka besar dan tulangnya paling tidak akan remuk Kalau sudah begini Resi tambak kebukenanga tidak melihat Caroline Aku harus bisa menocoknya Kalau tak ada jalan lain mau tak mau aku harus membunuhnya Ah, kasihan dirimu Sumitri Tapi aku terpaksa melakukannya Kakek berkaki buntu ini berkelebat ke depan Tangan kanannya menyambar sedang tongkatnya menusuk ke arah bau Di saat yang sama Seng Murid yang seperti kesetanan itu gerakan tangan kanannya Praak Tongkat penyanggah milik Seng Resi patah berantakan Karena kehilangan keseimbangan Orang tua ini jatuh ke lantai candi Dan pada saat itu pula Seng Murid jatuhkan diri berusaha menghimpitnya Tapi kaki kanan Seng Resi melesat tidak terduga Menghantam perut Sumitri dengan keras Gadis itu terpekek Tubuhnya tercampak ke samping Jatuh menubruk arca Bangsat Laki-laki bangsat Ku beri madu malah mengasih racun Mampus Kau harus mampus teriak Dewi tomba api Lalu dia cabut senjata pembawa bahala itu dan pukulkan ke arah burunya Us! Lidah api mengebubu Resi tambak kebua kenanga yang masih tertelentang di lantai candi cepat gulingkan diri Namun terlambat Lidah api itu lebih dulu melamun sekujur tubuhnya Kakek ini hanya bisa keluarkan jeritan-jeritan mengerikan Lalu tubuhnya yang tertanggang dan menebar bau yang mengerikan itu diam tak berkutik lagi Pengerahan tenaga dalam dan penggunaan tombak api untuk kedua kalinya membuat rangsangan di tubuh Dewi tombak api jadi berlipat ganda kini Gadis ini menjerit, menggulingkan diri di lantai, memeluki arca dan pergunakan tangan sendiri untuk mencari kenikmatan Selagi dia berada dalam keadaan seperti itu tiba-tiba ada suara disertai berkelebatnya sesosok bayangan Kekasihku Sumitri Berbulan-bulan aku mencarimu Akhirnya ku temui juga Dan kau sepertinya sudah siap menungguku Sumitri kenal betul suara itu Dia palingkan tubuh, menjerit kegirangan lalu rangkul tubuh orang tua yang barusan datang sambil menggolekkan dirinya di atas lantai Anak manis Sekali ini aku tidak akan membiarkan kau meninggalkanku lagi Kemana kau pergi aku akan selalu mendampingimu seharusnya memang begitu Sekarang loloskan pakaianmu Aku sudah tak tahan Lekas Sepuluh dua manusia itu benar-benar telah dirasuk setan laknat terkutuk Lelaki yang bergegas membuka pakaiannya bukan lain adalah Kikamandoko Orang sakti yang lebih tepat disebut sebagai juru guna-guna Dialah yang telah memberikan tombak api kepada Sumitri setelah terlebih dahulu diisi dengan guna-guna yang membuat gadis itu lupa diri dalam rangsangan nafsu bejak setiap dia mempergunakan tombak api dengan pengerahan tenaga dalam Kikamandoko bertubuh kurus, berkepala lonjong dan selah Usianya hampir mencapai 60 tahunan Untuk menutupi kesalahannya itu dia memakai rambut palsu berwarna hitam campur ke labu Manusia cabul ini sudah siap menanggalkan celana hitamnya ketika tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat di belakangnya dan Satu tendangan keras menghantam pinggulnya Orang ini menjerit keras dan mencelat mental Di saat yang sama terdengar pekek perempuan Guru seseorang jatuhkan diri menubruk mayat hangus resi tamat kebua kenanga Menyusul terdengar suara isak tangis Tangis semanti Sementara Kikamandoko berusaha bangkit dengan kesakitan karena pinggulnya memar dan ada bagian tulang yang remuk Dewi tombak api sudah melompat tegak dan memandang berkeliling dengan beringas Sepasang matanya berkilat-kilat memandang ke arah Wiro Sableng yang tegak berkacak pinggang Dialah tadi yang menendang Kikamandoko Kau, seru Sumitri alias Dewi Tombak Api Suaranya keras tapi tak ada perasaan marah Kau, kau datang tepat pada waktu aku membutuhkan seorang lelaki Dibandingkan dengan kambing tua itu, aku memilih dirimu Aku masih ingat, namamu Wiro Sableng bukan? Wiro bawa aku, dukung dan peluk diriku Lalu Dewi Tombak Api melangkah cepat ke arah pendekar 212 Wiro Sableng saya ulurkan tangan hendak merangkul seng pendekar Dewiku kekasihku Jangan kau lupakan diriku terdengar suara Kikamandoko Aku satu-satunya kekasihmu untuk bersenang-senang Dewi Tombak Api Berpaling sesaat pada lelaki berkepala sulah itu lalu mendengus Kambing botak tak tahu diri Kalau ada yang lebih mudah masakan aku memilih dirimu Lekas minggat dari sini Jangan ganggu kesenanganku dihina dan dilecahkan Begitu rupa membuat Kikamandoko menjadi marah Kau yang tak tahu diri Sumitri bentaknya Kau akan menyesal berani memperlakukan aku seperti itu Lihat padaku siapa sudi melihat tampangmu teriak Sumitri Tapi tak sengaja kedua matanya sempat beradu pandang dengan juru guna-guna itu Jangan lihat matanya berteriak Wiro Namun terlambat Satu kilapan cahaya memantul di kedua bola metu Kikamandoko Pantulan ini jatuh di atas kedua metu Sumitri Dan yang kini dilihat Sumitri bukan lagi seorang lelaki tua berambut palsu dan bertubuh kerempeng Melainkan seorang pemuda berparas cakap dan berpakaian seperti pangeran Kau, kau Belum pernah aku melihat pemuda segagahmu Aku menyerahkan diriku padamu Begitu Sumitri melangkah mendekati Kikamandoko Pendekar 212 cepat melompat dan menghalangi jalannya Pemuda jembel Apa yang hendak kau lakukan? Mencari mati berani menghalangi ku mentak Dewi tombak api Wiro menjawab dengan satu gerakan kilat Menotok tubuh Dewi tombak api di bagian leher Ditotok begitu rupa si gadis malah tertawa panjang Di belakangnya Wiro mendengar Kikamandoko berkata Tak ada satu totokan pun di dunia ini yang mampu membuatnya tak berdaya Wiro mendengar suara berdesir di belakangnya Dia tahu kalau Kikamandoko menyerangnya Dengan cepat pendekar 212 berkelebat ke kiri lalu membalik sambil menghantam dengan pukulan kunyuk melempar buah Satu gelombang angin laksana gundukan batu besar menggelinding menghantam ke arah Kikamandoko Juru guna-guna ini menjadi kaget dan cepat menyingkir Namun pada saat itu dari samping sesosok tubuh melompat sambil menghantam Yang menyerbu adalah Simanti, adik seperguruan Dewi tombak api Kikamandoko memang memiliki ilmu gap yang mendekati ilmu sihir dan pandai mengguna-guna Sebaliknya dalam ilmu silat kemampuannya sangat rendah Itu sebabnya tadi dengan mudah Wiro berhasil menendangnya Ketika Simanti menghantam dari samping sementara dari depan sambaran angin pukulan Wiro membuat tubuhnya bergoncang keras Kikamandoko tiba-tiba berteriak Masakan kau hendak membunuh guru sendiri Wiro tercengang heran sedang Simanti tersentak kaget ketika dilihatnya di hadapannya Kini bukan Kikamandoko yang diserangnya melainkan gurunya sendiri Resitamak kebua kenangan Bukankah orang tua itu tadi memang telah mati Dibunuh oleh Sumitri alias Dewi tombak api Ilmu tenung keparat teriak pendekar 212 yang segera menyadari apa yang terjadi Dia kirimkan satu tendangan ke arah resitamak kebua kenangan palsu itu Namun dari samping ada lima jari tangan yang mencakar ke arah wajahnya Mau tak mau Wiro batalkan serangannya terhadap resit jadian itu dan menghantam ke atas dengan tangan kanannya Buk Lengan kanan Wiro beradu dengan lengan kanan Dewi tombak api Seng Dewi terpekik seraya melompat mundur Sebaliknya murid sento gendeng terpelanting jatuh ke dinding candi Astaga Tenaga dalamnya tidak berada di bawahku Ujar Wiro dalam hati Kulan sakti itu bahkan sampai terluka di sebelah dalam Tanpa menunggu lebih lama segera keluarkan senjata andalannya Yaitu tombak api yang memancarkan warna merah membara Di bagian lain semanti yang telah sadar siapa sebenarnya yang tengah dihadapinya menempur habis-habisan kikamandoko yang saat itu masih merupakan dirinya sebagai resitamak kebua kenangan Karena ilmu silatnya memang rendah maka dua jurus saja manusia bejat ini telah terdesak hebat Tapi dasar manusia licik Di saat nyawanya terancam begitu rupa dia segera merapal jampi-jampi lalu meniup ke depan Simanti mendadak mencium bau harum semerbak Memandang berkeliling didapatinya dirinya berada di sebuah taman pada suatu lereng bukit yang indah pemandangannya Seorang pemuda berwajah kakap dilihatnya duduk di atas punggung seekor kudek putih dan melambai ke arahnya Simanti tidak pernah melihat pemuda itu sebelumnya Tapi wajah yang memikat dan lambayan tangan yang memanggil membuatnya melangkah mendekati Inilah bahaya besar yang tidak disadari oleh Simanti Sementara pendekar 212 Wirosa Bleng tengah menghadapi Sumitri dengan tombak apinya Simanti maju satu langkah, dua langkah, semakin dekat dengan pemuda di atas kuda itu Ketika hanya tinggal dua langkah saja lagi, pemuda di atas kuda ulurkan kedua tangannya Sikapnya seperti hendak membantu Simanti naik ke atas kuda Tapi tahu-tahu dua tangan itu bergerak mencekik ke arah leher Justru di saat itu pulalah si gadis tersadar Taman yang indah, lereng bukit yang permai Kuda putih dan pemuda yang gagah Eh! Bermimpi atau bagaimanakah aku ini Simanti gigit bibirnya sendiri sampai berdarah dan serta merta sadar pada saat 10 jari tangan mencengkeram batang lehernya dan pemuda di atas kuda itu dilihatnya mendadak berubah ke bentuk asalnya, menjadi kikamandoko Bangsat! Kau hendak menipuku dengan ilmu busukmu teriak Simanti Dua tangannya segera menangkap lengan kikamandoko Sekali dia menarik maka tertariklah tubuh kikamandoko Begitu orang tua itu terangkat dari atas punggung kuda, Simanti memantingkannya keras-keras ke arca besar di sudut reruntuhan candi Kikamandoko menjerit setinggi langit Bahu kanannya yang beradu dengan arca batu remut dan sakitnya bukan kepalang Begitu tubuhnya melosoh ke bawah, dari sebuah kantong dia mengeluarkan sejenis bubuk dan menebarkannya di hadapan Simanti sementara mulutnya berkomat kamit Murid almarhumersi tamat kebua kenanga itu merasakan satu keandahan terjadi atas dirinya Kepalanya terasa seperti membesar dan tubuhnya seperti mengapung naik ke udara Di depannya dilihatnya kikamandoko berusaha tegak sambil bersandar pada arca lalu mengangkat tangannya dan berseru Katakan namamu namaku Simanti, seng darah yang sudah berada dalam kekuasaan tenung Kikamandoko menjawab Bagus, sekarang cekik lehermu sendiri Lakukan Simanti angkat kedua tangannya Lima jarinya mencengkeram di tenggorokannya Dia mulai mencekik lehernya sendiri Gila, cekik lebih keras Lebih kencang teriak Kikamandoko Dan Simanti melakukan apa yang diperintahkan orang itu Jari-jarinya mencekik makin kencang, makin keras Lidahnya mulai terjulur dan kedua matanya membeliat Terus, cekik terus teriak Kikamandoko Nafas Simanti menyengal Dadanya sesak seperti mau pecah Sesaat lagi cekikannya sendiri akan menamatkan riwayatnya Tiba-tiba terdengar suara letusan keras Di udara berkiblat sinar putih menyilaukan Baku hantam dengan lidah api yang menjilat mengebu Dua kekuatan sakti yang sama-sama bersumber pada hawa panas saling labrak Bumi laksana kiamat Empat sosok tubuh berpelantingan Sebatang pohon tenggelam dalam kobaran api Dua lainnya hangus bersama semak tak belukar yang ada di sekitarnya Di tanah ada sebuah lobang besar berwarna hitam Dari dalam lobang Dewi tombak api merangkak keluar Tubuhnya yang nyaris tanpa pakaian itu terlihat lecet di beberapa bagian Senjatanya, tombak api itu, tampak masih tergenggam di tangan kanannya Dalam tubuhnya telah menggunung nafsu kotor yang menggelegak seolah membakar tubuhnya dan harus segera dilampiaskan Keadaannya benar-benar parah yang tak dapat dikendalikan lagi Akibat telah beberapa kali setelah dia mengerahkan tenaga dalam menghantam dengan senjata pangkal bahala yang diisi dengan guna-guna itu Dia merangkak dan mengerang, bergerak ke arah sosok tubuh pendekar 212 yang saat itu terkapar di depan tangga candi Sebagian dari baju putihnya tampak hangus terbakar akibat sambaran lidah api yang mencuat keluar dari tombak api Lengan kanan dan bahu serta sebagian sisinya tampak merah terkelupas Ternyata pukulan sinar matahari tidak sanggup menangkis hantaman lidah api senjata Sumitri Wiro juga keluarkan suara mengerang Seumur hidupnya baru kali itu dia mengalami cedera begitu rupa Tubuhnya terasa panas seperti dipanggang Ketika dilihatnya Dewi tombak api melangkah ke arahnya Dia gerakan tangan kanan untuk mencabut kapak maut naguageni 212 Tapi astaga Tangan itu terasa berat, sulit untuk digerakan, apalagi mencabut senjatanya Celaka Apa yang terjadi dengan diriku? Senjata gadis iblis itu benar-benar luar biasa Wiro lalu buru-buru pergunakan tangan kiri untuk mencabut senjata mustikanya Gila Tangan yang satu ini pun terasa berat Dia kerahkan seluruh tenaga, menghimpun tenaga dalam Perlahan sekali tangan kiri itu berhasil digerakannya Namun sebelum dia sempat menyentuh kapak naguageni 212 Dewi tombak api sampai di tempatnya menggeletak dan langsung menindihnya Sebelas kita tinggalkan dulu pendekar 212 dan Dewi tombak api Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Simanti serta Ki Kamandoko Ketika pukulan sinar matahari dan lidah api tombak api saling beradu dasyat Simanti yang tengah mencekik dirinya sendiri di luar sadar akibat tenung Ki Kamandoko Terlempar tiga tombak dan terguling sampai di halaman reruntuhan candi Kepalanya menghantam akar sebatang pohon dan saat itu tenung yang menguasai dirinya buyar Dengan terhuyung-huyung dadis ini coba berdiri Matanya memandang liar Yang pertama sekali dicarinya adalah lelaki tua berkepala sulah itu Saat itu Ki Kamandoko sendiri berada dalam keadaan hancur-hancuran Tinggulnya remuk dihantam tendangan Wiro sedang bahu kanannya wancur Ledakan keras membuat tubuhnya terlempar ke udara dan ketika jatuh tubuhnya jatuh melintang di atas tembok pagar candi Rambut palsunya mental entah kemana Dia tak kuasa berbuat apa-apa karena tulang punggungnya patah Sakitnya bukan kepalang Saat itu dilihatnya Simanti melangkah mendekati dengan kedua tangan terkepal Ki Kamandoko segera meraja jampi-jampi Namun rasa sakit yang tidak tertahankan membuat bacaannya menjadi kacau Apalah yang diharapkannya dari jampi tenungan itu tidak kesampaian Simanti tarik leher baju Ki Kamandoko Manusia terkutuk Lekas kau berikan obat pembunah nafsu bejat Kau harus menyembuhkan kakak seperguruanku Kalau tidak ku pecahkan batok kepalamu Simanti Angkat tinju kanannya tinggi-tinggi Siap mengeperuk batok kepala Ki Kamandoko yang botak Aku tidak takut mati Jawab Ki Kamandoko Tapi nasu zinah yang ada dalam tubuh gadis itu tak ada pemunahnya Tak ada penangkalnya Jangan dusakertak Simanti Lalu tangan kanannya menghantam dada Ki Kamandoko Orang tua ini mengeluarkan suara seperti muntah Dua tulang iganya patah Kau mau memberikan obat itu atau tidak kembali Simanti mengancam sambil angkat lagi tangan kanannya Sumpah Aku tidak dusta Nafsu itu tidak akan muncul kalau tombak api dijauhkan dari dirinya Tapi saat ini kakakku itu tengah tersiksa oleh dorongan nafsu keji Akibat guna-gunamu rangsangan yang ada dalam dirinya akan lenyap sendiri setelah tiga hari Tiga hari katamu Gila plaaak Plaak Tamparan Simanti melayang pulang balik Ki Kamandoko hanya bisa menggereng Dua giginya rontok dan bibirnya pecah akibat tamparan tadi Kau telah menghancurkan hidupnya Kau harus kuhajar sampai mati Karena ulahmu juga guru menemui ajal di tangan murid sendiri sambil menjerit panjang dan keras Simanti hantamkan jotosan kiri kanan ke kepala, muka dan dada serta perut Ki Kamandoko Ki Kamandoko hanya sempat menjerit satu kali ketika jotosan pertama Simanti menghancurkan mati kirinya Pukulan kedua bersarang tepat di dada kiri, membuat pecah jantungnya Pukulan-pukulan berikutnya tak pernah dirasakan Ki Kamandoko karena ketika jantungnya pecah, nyawanya melayang sudah Simanti menghujani tubuh tak berfernyawa itu dengan segala dendam kebencian Dia baru berhenti ketika kedua tangannya terasa kaku dan lututnya goyah Ketika tembok di mana mayat Ki Kamandoko terbadai runtuh Perlahan-lahan Simanti jatuh berlutut lalu terduduk bersimpuh dan mulai menangis Kita kembali pada Dewi Tombak Api Dengan merangkak dia berhasil keluar dari lobang, lalu bergerak mendekati sosok tubuh pendekar 212 Yang saat itu penuh lecet dan luka akibat jelatan lidah api yang menyambar dari tombak api Dan berada dalam keadaan tak berdaya karena anggota tubuhnya yaitu tangan dan kaki sulit untuk digerakan Dalam keadaan seperti itulah Wiro kemudian dapatkan dirinya telah ditindih oleh tubuh Dewi Tombak Api Apalah yang ingin kau lakukan desis Wiro Dadanya mengemeruh berusaha menahan rangsangan yang bagaimanapun sebagai manusia normal tak bisa dihindarinya Dewi Tombak Api angkat tangan kanannya yang memegang tombak api Wiro kumpulkan tenaga untuk dapat bergerak karena dia merasa pasti si gadis akan membunuhnya dengan senjata dasyat di tangannya itu Api hal itu ternyata tidak terjadi Dewi Tombak Api tidak pergunakan senjatanya untuk menusuk dan membunuh pendekar 212 Wiro Sableng Nafasnya yang memburu dan hangat menerpa wajah pendekar 212 Sepasang matanya yang berkilat-kilat liar mendadak menjadi sayu, menatap lurus-lurus ke dalam batu Wiro Apalah yang kau tunggu? Kenapa tidak lekas-lekas membunuhku tanya Wiro Aku akan mati Kau akan mati Kita akan sama-sama mati, Wiro Disik Dewi Tombak Api Selagi masih bisa bernafas mengapa kita tidak memilih mati dalam kenikmatan Lalu wajahnya ditempelkan ke wajah pendekar 212 Hidungnya menciumi kening, metu dan pipi pemuda itu Bibirnya dikecupkan ke bibir Wiro Dan Wiro dapat merasakan bahwa Luda Dewi Tombak Api telah bercampur darah Tanda lukanya di sebelah dalam semakin parah Kau tak mau memeluk Wiro Kau tak mau merangkul dan menciumku Ah! Aku tahu, tangan dan kakimu tak bisa kau gerakan Aku akan tolong kau Wiro Akanku pulihkan kekuatanmu asalkan kau mau berjanji Berjanji apa Dewi Tombak Api tersenyum mesra Kembali dia menciumi seluruh wajah Wiro Perlahan-lahan Tombak Api ditempelkannya ke tangan kanan Wiro Lalu perlahan-lahan pula senjata itu diusapkannya mulai dari telapak tangan Terus ke lengan sampai ke bau Aneh! Begitu diusapkan Wiro kini bisa menggerakkan tangan kanan itu Dewi Tombak Api terus saja tersenyum Kini tangan kiri Wiro yang diusapnya dengan tombak api Hal yang sama terjadi seperti tangan kanan Tangan kiri itu kini bisa digerakkan Kakimu sekarang Kakimu akan ku bebaskan Setelah itu berjanjilah kita akan bersenang-senang Bisik Dewi Tombak Api Sewaktu kedua kakinya bebas dan bisa digerakkan kembali Niat semula hendak melemparkan tubuh Dewi Tombak Api mendadak sontak lenyap Kebencian apapun yang ada dalam diri pendekar 212 terhadap gadis itu sirna dan berganti dengan perasaan lain Darahnya mengalir lebih cepat Tubuhnya diserang oleh rangsangan aneh yang membuat Wiro merangkul dan balas mencium gadis yang ada di atasnya itu Ketika Wiro hendak membalikan tubuh Dewi Tombak Api tiba-tiba ada bayangan kuning berkelebat Tombak Api yang ada di tangan kanan Dewi Tombak Api terbetot lepas Terdengar seruan kaget seng darah lalu disusul oleh jeritannya yang keras Lalu mengumandang suara tawa mengekeh Wiro yang ikut kaget segera gulingkan diri Ada percikan darah membasai pakaian putihnya Puas Aku puas Kematian sahabatku terbalas sudah Mampus kau gadis cabul Wiro cepat berdiri dan berbalik Empat langkah dihadapannya tegak seorang nenek berpakaian serba kuning dan berwajah juga kuning Dia bukan lain adalah salah seorang dari sepasang macan kuning dari Merapi Kawannya si kakek muka kuning menemui ajal di tangan Dewi Tombak Api beberapa waktu lalu Hanya satu langkah dihadapan si nenek tergeletak tubuh Dewi Tombak Api dalam keadaan terpelungkup Tombak Api miliknya yang selama ini menjadi senjata penimbul balah menancap di punggung kirinya Si neneklah yang telah merampas senjata itu dari tangan Dewi Tombak Api lalu menusukannya ke punggung si gadis sampai menembus jantung Untuk beberapa lamanya nenek berwajah kuning ini masih tegak di tempat itu sambil mengekeh puas Tapi sepasang matanya kelihatan berkaca-kaca tanda dia ingat akan kematian sahabatnya Aku puas Aku puas ujar si nenek berulang kali Lalu diabalikan tubuh dan tinggalkan tempat itu Wiro pun meranjak dari tempatnya berdiri Sesaat dipandanginya mayak Dewi Tombak Api Kasihan, kekejaman dunia merenggut nyawanya seperti ini Kata Wiro dalam hati Lalu dia ingat pada Simanti yang masih duduk bersimpuh dan menangis Simanti, bisik Wiro seraya membelai rambut gadis itu Sebentar lagi malam akan turun Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini Simanti usut air matanya Mengusap wajahnya beberapa kali lalu memandang pada Wiro dan perlahan-lahan anggukan kepala Wiro membantu gadis ini berdiri Sepasang mati Simanti menatap ke arah jenazah kakak seperguruannya Bagaimanapun jahatnya dirinya, dia tetap kakak seperguruanku Jenazahnya harus aku urus Juga jenazah guru Dan tombak api yang menancap di tubuhnya itu Kukira untuk beberapa lamanya masih diresapi kekuatan guna-guna terkutuk itu Kita harus mengamankan senjata itu Wiro Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain Kalau sampai ada yang menemukan dan mempergunakannya Apa yang dialami Sumitri akan terulang kembali Wiro mengangguk dan berkata Kita kuburkan saja dia bersama senjata itu Di dekat sini pasti ada kampung atau desa Kita minta bantuan penduduk setempat untuk menggali dua lubang melihat Satu untuk gurumu, satu lagi untuk Sumitri Simanti tak menjawab Ketika Wiro menarik lengannya dia melangkah mengikuti Di sebelah barat Seng Surya telah masuk ke titik penggelamnya Langit yang baru disaput cahaya merah kekuningan kini berangsur-angsur menjadi gelap menghitam Daerah sekitar reruntuhan candi itu tendalam dalam kesunyian Lapat-lapat mulai terdengar suara burung hantu di kejauhan Kedua orang itu melangkah melewati reruntuhan tembok candi di mana terkapar mayat Kikamandoko Ketika berlalu satu langkah tiba-tiba sosok tubuh yang sudah jadi mayat itu bergerak bangkit Satu hal yang tak dapat dipercaya Ternyata sewaktu sosok tubuh Kikamandoko jatuh terbanting di atas tembok Manusia ini telah lebih dahulu melakukan tenung Sosok tubuh yang ada di atas tembok hanya sosok jejadian belaka sedang dirinya yang sebenarnya berada beberapa langkah dari situ Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Simanti Apalagi oleh pendekar 212 Wirosa Bleng Dengan susah payah Kikamandoko berlari ke arah mayat Sumitri lalu mencabut tombak api yang menancap di tubuh gadis itu Begitu senjata tersebut berada dalam genggamannya dengan cepat dihantamkannya ke arah pendekar 212 dan Simanti yang tengah berjalan membelakangi Namun telinga pendekar 212 tak dapat ditipu Ketika Kikamandoko berlari ke arah mayat Sumitri Wiro telah menangkap suara langkah-langkah jurul tenung dan ahli guna-guna itu Dia membalikan tubuh tepat pada saat tombak api mencuatkan lidah api mengerikan ke arahnya Simanti terpekek Wiro tersentak kaget tapi masih bisa menguasai diri dan cabut kapak maut naga geni 212 Us! Lidah api menderu Kapak naga geni 212 membabat di udara Suara seperti ribuan tawon mengamuk menggelegar dan sinar putih panas menyilaukan berkiblat Sinar putih yang keluar dari kapak sakti serta sinar merah lidah api yang keluar dari tombak api saling tabrak Demtuman dasyat menggoncangkan tanah seperti membelah langit Lidah api tampak buyar bermunkratan begitu dihantam sinar kapak maut naga geni 212 Wiro dan Simanti terbanting roboh ke tanah Ketika lidah api dan sinar putih lenyap 10 langkah di hadapan Wiro dan Simanti tampak menggeletak sosok tubuh Kika Mandoko hangus menghitam Termasuk tombak api yang masih tergenggam di tangan kanannya Wiro! Aku takut, bisik Simanti di antara isakan Semua sudah berakhir kini, balas berbisik Wiro Dia berdiri diikuti oleh Simanti Tiba-tiba gadis ini menjerit Wiro! Lihat Wiro memandang ketiga arah yang ditunjuk Simanti Di situ dilihatnya sosok tubuh resi tamak kebua kenanga dan Dewi tombak api alias Sumitri juga telah berubah menjadi mayat hangus Akibat terkenahan taman sinar kapak maut naga geni 212 dan lidah api yang saling bertabrakan di udara Tamat